Dia sudah mati, Chang Bing San sudah mati. Melihat Chang Bing San yang sangat arogan terbaring tak bergerak di genangan darah dengan kepala terpisah dari tubuhnya, hati semua orang sekali lagi kacau balau. Mereka benar-benar terkejut dengan kekuatan Ye Chen Feng. Saat semua orang belum pulih dari keterkejutan mereka, ledakan yang memekakan telinga tiba-tiba terdengar di langit. Setelah menahan serangan sengit dari Formasi Ekstrim 9 Yin 9 selama lebih dari 20 hari, Formasi Surgawi Kuno akan segera runtuh. Fondasinya rusak parah, dan retakan yang terlihat muncul di permukaan Formasi Surgawi Kuno. Tidak bagus, Formasi Surgawi Kuno akan segera pecah. Melihat semakin banyak retakan pada Array Surgawi Kuno, Sue Tianqi, Taoise Jianling, dan yang lainnya kembali sadar. Setelah Array Surgawi Kuno dihancurkan, mereka akan disempurnakan sampai mati oleh Array Iblis Kuno yang sangat kuat, Array Sembilan Yin Sembilan Ekstrim. Cheng Feng, apakah kamu memiliki cara untuk menemukan gerbang kehidupan Formasi Ekstrim 9 Yin 9? Memikirkan ketegasan Ye Chen Feng saat menolak Chang Bing San, Sue Piao Ling tiba-tiba merasakan secerca harapan. Dia memandang Ye Chen Feng yang telah menciptakan keajaiban berkali-kali dan bertanya. Semuanya, jangan panik, aku punya cara untuk menghancurkan Formasi Ekstrim 9 Yin 9 ini. Semuanya tunggu aku di sini, kata Ye Chen Feng dengan senyum percaya diri. Kamu Chen Feng, apakah kamu membutuhkan aku untuk membantumu? Jian Chen, yang benar-benar yakin dengan kekuatan Ye Chen Feng, berjalan ke arah Ye Chen Feng dan bertanya dengan lembut. Baiklah, ikut aku. Dengan itu, Ye Chen Feng membawa Jian Chen ke gerbang kota surga wikuno. Dengan pikiran, dia memanggil Space Swallowing Bug. Serangga jenis apa ini? Melihat Space Swallowing Bug sepanjang satu kaki dan hitam pekat yang ditutupi gigi tajam di tangan Ye Chen Feng, Jian Chen bertanya dengan heran. Bug penelan ruang, itu bisa melahap batasan spasial. Dengan itu, Ye Chen Feng memberi perintah Space Swallowing Bug untuk melahap ruang. Setelah menerima perintah Ye Chen Feng, Space Swallower yang sangat cerdas berubah menjadi seberkas cahaya. Dan menempel di dinding formasi yang sangat kuat dari formasi Sembilan Yin Sembilan Ekstrim. Itu membuka mulutnya penuh dengan gigi tajam dan dengan cepat menelan dinding formasi. Tembok formasi Sembilan Yin Sembilan Ekstrim yang telah bertahan dari serangan Gana Suetian Chi dan yang lainnya selama lebih dari 20 hari mulai menunjukkan riak air yang lebat. The Space Swallowing Bug sedikit demi sedikit dan menelannya ke dalam perut mereka. Dalam waktu kurang dari 10 napas waktu, serangga penelan ruang, dengan kecepatan melahapnya yang sangat cepat, telah menggigit lubang besar di dinding formasi Sembilan Yin Sembilan Ekstrim. Ayo pergi! Ye Chen Feng menyimpan Space Swallower Bug di kosmos ringnya dan dengan cepat melewati dinding formasi yang menyusut dengan cepat bersama Jian Chen, dengan mudah meninggalkan kota langit kuno. Fiu! Array Surgawi Kuno akhirnya akan dihancurkan. Melihat semakin banyak retakan pada Array Surgawi Kuno, wajah tegang Bing Qingcuan akhirnya mengungkapkan senyuman. Dia menantikan adegan Bing Tianqi dan yang lainnya disempurnakan sampai mati oleh Array Sembilan Yin Sembilan Ekstrim. Namun, tidak ada sedikitpun senyum di wajah lelaki tua berpakaian hitam yang bertanggung jawab itu. Sebaliknya, dia mengungkapkan ekspresi yang sangat berat. Jelas, tanpa berita apapun dari Grey Ice Mountain selama lebih dari 20 hari, dia merasakan sedikit kegelisahan. Jangan khawatir Pena Tua Ming, dengan kekuatan Gunung Es Abu-Abu dan metode penyelamatan yang diberikan Master Sekte kepadanya, bahkan jika Swe Tianqi dan Taoise Jianling bekerja sama, mereka tidak akan dapat membunuhnya. Melihat lelaki tua berpakaian hitam yang khawatir itu, saran Bing Qingcuan. Kuharap begitu. Jika sesuatu terjadi pada Gunung Es Kelabu, bahkan jika kita bunuh diri di tempat, masih akan sulit untuk menenangkan kemarahan Ketua Sekte. Pria tua berjubah hitam itu sepenuhnya menyadari pentingnya Gunung Es Biru bagi Sekte Iblis Barat. Jika tidak ada kecelakaan, bahkan jika Blue Eyes Mountain tidak bisa menjadi Master Sekte dari Sekte Iblis Barat di masa depan, dia pasti akan menjadi tetua Sekte di masa depan. Terus gunakan darah orang yang masih hidup untuk meningkatkan kekuatan Array 9 Yin 9 Extreme. Aku ingin menghancurkan Array Surgawi Kuno secepat mungkin dan menyempurnakannya sampai mati. Pria tua berpakaian hitam itu mengeluarkan manik komunikasi dan memerintahkan dengan kejam. Saat lelaki tua berpakaian hitam itu memberi perintah, tiba-tiba, beberapa lolongan menyakitkan datang dari kaki gunung Surgawi Kuno, mengkhawatirkan lelaki tua berpakaian hitam itu, Bing King Chuan dan yang lainnya. Apa yang sedang terjadi? Pria tua berpakaian hitam dan ekspresi Bing King Chuan sedikit berubah saat mereka merasakan sedikit kecurigaan. Mereka segera mengarahkan pandangan mereka ke arah hutan pegunungan yang rimbun. Desir, desir, desir. Dua suara yang menusuk telinga terdengar saat Ye Chen Feng dan Jian Chen membunuh lebih dari sepuluh ahli Ice Palace dan Senake Fali yang sedang menyergap di hutan. Mereka seperti dua pedang pembunuh saat mereka terbang keluar dan menusuk ke arah pria tua berpakaian hitam dan Bing King Chuan. Tidak bagus, bagaimana mereka keluar? Melihat Ye Chen Feng dan Jian Chen terbang dengan cepat, ekspresi Bing King Chuan sangat berubah saat dia mengungkapkan sedikit ketakutan. Pedang naga pembunuh iblis hebat. Pria tua berpakaian hitam itu tidak menunjukkan sedikitpun kepanikan. Dia dengan tegas bergabung dengan binatang spiritualnya dan menggunakan pedang pertempuran artefak Dao tingkat rendah. Dia menebas cahaya pedang seperti naga iblis yang menakutkan ke arah mereka berdua. Dia ingin mengandalkan kekuatannya yang kuat untuk menangkap mereka berdua dan menginterogasi mereka tentang keberadaan gunung es kelabu. Kamu Chen Feng, serahkan dia padaku. Kecepatan terbang Jian Chen tiba-tiba meroket saat 30 pola Dao tipe pedang ditembakkan dari tubuhnya dan berkumpul di Killing Sword of Calamity. Dia menikam Demon Slying Dragon Blade dengan kekuatan yang tak terbendung. Retakan Dengan suara retakan yang tajam, Demon Slying Dragon Blade langsung hancur di bawah serangan dari 30 pola Dao tipe pedang. Setelah menembus Demon Slying Dragon Blade, serangan Jian Chen tidak melambat sama sekali. Dia menikam ke arah lelaki tua berpakaian hitam yang ekspresinya telah sangat berubah, memaksanya untuk menghindar dengan sekuat tenaga. Bing Qingcuan, kemana kamu berencana pergi? Ketika Jian Chen memaksa lelaki tua berpakaian hitam itu kembali, Ye Chen Feng muncul di depan Bing Qingcuan yang melarikan diri dalam sekejap. Dia menghentikannya dan bertanya dengan dingin. Pergilah ke neraka untukku. Penampilan Ye Chen Feng dan Jian Chen terlalu aneh, menyebabkan Bing Qingcuan merasa sangat tidak nyaman. Dia dengan cepat menggunakan keterampilan Dao yang diwarisi istana es dalam upaya untuk memaksa Ye Chen Feng mundur dan melarikan diri. Penghancuran naga es. Bing Qingcuan berteriak, kekuatan jiwanya dan arti dari cara yang dia pahami melonjak, berubah menjadi naga es yang hidup. Itu meraung ke arah Ye Chen Feng dan membanting ke arahnya dengan mematikan 3 juta kilogram istirahat. Menghadapi keterampilan Dao Bing Qingcuan, Ye Chen Feng tidak menggunakan keterampilan jiwa atau niat Dao. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatan fisiknya yang kuat untuk menerimanya. Ledakan. Tinju Ye Chen Feng, yang telah dikompresi hingga ekstrim, menabrak naga es yang dibentuk oleh teknik Dao. Seperti gelombang pasang, kekuatan menembus naga es, menghancurkannya dan menghancurkan teknik Dao terkuat Bing Qingcuan. Bing Qingcuan, saatnya bagi kita untuk menyelesaikan permusuhan kita. Ye Chen Feng memandang Bing Qingcuan dengan niat membunuh. Dia muncul di depan Bing Qingcuan seolah-olah dia telah berteleportasi. Tinjunya, yang berisi 3 juta kilogram kekuatan, menghantam dada Bing Qingcuan, menghancurkan pertahanannya dan membuatnya terbang ke udara. Ledakan. Bing Qingcuan tidak bisa menahan pukulan Ye Chen Feng dan meledak di udara, berubah menjadi tumpukan daging dan darah yang berserakan di tanah. Ye Chen Feng meledakkan Bing Qingcuan dengan satu pukulan. Jian Chen, yang memiliki 30 swat daorune, menggunakan keuntungan luar biasa untuk melukai pria tua berjubah hitam itu. Jian Chen, jangan bunuh dia. Luangkan nyawanya. Pria tua berjubah hitam itu masih memiliki nilai. Ye Chen Feng berteriak pada Jian Chen. Puff! Mendengar suara Ye Chen Feng, Jian Chen menarik langkah pembunuhannya. Dalam sekejap, dia menikam lima kali, menusuk anggota badan dan jantung pria tua berjubah hitam itu, mengubahnya menjadi lumpuh. Dia dengan lemah jatuh kegenangan darah dan berjuang dengan menyakitkan. 452. Jian Chen, aku akan menyerahkan yang lain padamu. Aku akan mencari jiwanya dan melihat bagaimana menghancurkan formasi ekstrim 9 yin 9. Ye Chen Feng muncul di samping Jian Chen dalam sekejap. Tidak masalah. Jian Chen dengan senang hati setuju. Tubuhnya melintas dan dia berubah menjadi bila angin yang tajam saat dia menyerbu ke kerumunan. Dia seperti dewa kematian saat dia dengan gila-gilaan menuai kehidupan para ahli dari Istana Es, Lembah Ular, dan Sekte Setan Barat. Katakan padaku, katakan padaku, apa yang terjadi pada Chang San? Pria tua berjubah hitam yang terbaring di genangan darah menatap Ye Chen Feng yang dingin dan tanpa ekspresi dengan mata merah darahnya saat dia bertanya dengan lemah. Chang San sudah mati, Kata Ye Chen Feng dengan dingin. Tidak mungkin, Chang San adalah seorang jenius puncak dari Benua Barat. Dia juga memiliki kartu truf penyelamat hidup dari Master Sekte. Tidak mungkin dia mati. Pria tua berjubah hitam itu mengepalkan tinjunya yang berdarah dengan erat saat dia berteriak tak percaya. Jadi bagaimana jika dia adalah seorang jenius puncak dari Benua Barat? Pada akhirnya, dia hanyalah seekor katak di dasar sumur. Meskipun bakat Chang San luar biasa, masih ada celah besar antara dia dan para jenius puncak Benua Douhun. Belum lagi, masih ada surga domain ilusi di atas Benua Douhun. Dibandingkan dengan para jenius dari domain surga yang lahir dengan sendok emas di mulut mereka dan menerima warisan puncak sejak usia muda, apalagi Chang San, bahkan Ye Chen Feng merasakan tekanannya. Chaos Divine Beast, aku tahu kamu sudah bangun. Bantu aku mencari jiwanya. Ye Chen Feng tidak menyanyiakan kata-kata dengan pria tua berjubah hitam itu. Dia secara mental memanggil Chaos Divine Beast yang menyembuhkan dan berkultivasi di Chaos Divine Tree. Aku masih terluka parah dan kamu ingin aku melakukan kerja kasar lagi. Primal Chaos Divine Beast melengkungkan bibirnya dan mengerutupelan. Namun, ia tidak berani melanggar perintah Ye Chen Feng. Itu melepaskan energi jiwa yang kuat dan menembus ke dalam pikiran lelaki tua berjubah hitam itu. Sementara lelaki tua berjubah hitam itu melolong kesakitan, itu dengan paksa menggeledah jiwanya. Setelah sekitar setengah dupa, Chaos Divine Beast menarik kekuatan jiwanya dan berkata, Bos, apa yang ingin kamu ketahui dari jiwa orang tua ini? Aku ingin tahu bagaimana menghancurkan formasi ekstrim 9 yin 9 serta tujuan dan gerakan sebenarnya dari Sekte Iblis Barat. Kata Ye Chen Feng perlahan. Array 9 yin 9 ekstrim ini memiliki sembilan basis susunan besar. Selama sembilan basis susunan besar rusak, Array 9 yin 9 ekstrim akan runtuh dengan sendirinya. Namun, untuk meningkatkan kekuatan Array 9 yin 9 ekstrim, mereka menangkap puluhan ribu warga sipil di dekatnya dan melemparkan mereka ke sembilan pangkalan susunan untuk meningkatkan kekuatan mereka. Dan tujuan sebenarnya dari Sekte Iblis Barat bukanlah kompetisi bela diri kota langit kuno. Sebaliknya, itu adalah untuk menghancurkan gunung berkabut dan merebut peluang besar dalam alam abadi berkabut, kata Primal Chaos Divine Beast. Hundun, di antara para ahli yang menyerang gunung berkabut, apakah ada ahli tingkat kaisar? Setelah mendapatkan warisan Dao Surgawi di Istana Surga Kuno dan meningkatkan kekuatan garis keturunannya, kekuatan Ye Chen Feng telah mencapai tingkat yang menakutkan. Bahkan jika dia bertemu dengan Raja Binatang penentang peringkat enam puncak, dia bisa mengandalkan kekuatan Dao Surgawi untuk bertarung. Namun, perbedaan kekuatan antara prajurit raja tanpa tandingan dan prajurit tingkat kaisar seperti langit dan bumi. Setelah seorang prajurit tingkat kaisar berubah menjadi bentuk jiwa binatang, membunuh seorang prajurit raja tanpa tanding akan seperti membunuh seekor ayam. Iya, Master Sekte-Sekte Iblis Barat adalah kaisar binatang pertempuran peringkat pertama. Selain dia, di antara para ahli yang menyerang gunung berkabut, ada dua kaisar setengah langkah. Primal Chaos Divine Beast mengangguk. Benar-benar ada kaisar, Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam. Dia merasa agak bermasalah. Kecuali jika dia menggunakan seni roh kehidupan, bahkan jika dia meminjam kekuatan Dao Surgawi, akan sangat sulit baginya untuk melawan ahli tingkat kaisar, apalagi dua kaisar setengah langkah. Namun, tidak banyak Spring of Life yang tersisa. Ye Chen Feng hanya bisa menggunakan Life Spirit Art paling banyak sekali. Ai, mari kita hancurkan aray sembilan yin sembilan ekstrim ini dulu. Ye Chen Feng menghela nafas pelan. Dia tiba di depan pria tua berjubah hitam dan menggunakan seni pemakan jiwa untuk melahap binatang spiritualnya. Dia menjarah barang-barangnya dan mengakhiri hidupnya. Kemudian, dia bergegas ke sembilan pilar darah yang tersebar di sekitar kaki gunung. Pada saat ini, Jian Chen tanpa ampun membunuh hampir seratus ahli dari tiga organisasi dengan jalan angin dan jalan pedangnya. Bahkan murid pertama Istana S, Laut Kutub, yang mengaku kalah dalam penghinaan, tidak dapat melarikan diri dari Jian Chen. Dia mati karena pedangnya yang tajam. Saat ini, kaki gunung berlumuran darah dan tubuh yang hancur. Bau darah di udara memuatkan. Jian Chen, bunuh mereka semua. Jangan biarkan ada yang hidup. Ye Chen Feng tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuhnya, apalagi Al Gojo yang tangannya berlumuran darah rakyat jelata. Jangan khawatir, tidak satupun dari mereka akan dapat melarikan diri. Jian Chen menganggup dan berkata tanpa ampun. Dia terus membantai para ahli yang panik dari ketiga organisasi tersebut, membantai mereka dengan gila-gilaan. Saat Jian Chen membantai, Ye Chen Feng tiba di samping pilar darah yang melesat ke langit. Dia melihat pilar darah yang melesat ke awan seperti naga darah, memasuki formasi ekstrim sembilan yin sembilan. Memegang persenjataan rajanya, dia menebasnya. Pedang terbang abadi. Dua puluh pola pedang dan petir dao menyatu ke dalam persenjataan penguasa. Cahaya pedang yang mengejutkan merobek langit dan dengan kejam menebas pilar darah. Dengung-dengung. Menghadapi serangan kekuatan penuh Ye Chen Feng, pilar darah itu bergetar hebat. Cahaya darah yang melonjak secara gila-gilaan langsung menghancurkan Flying Immortal Sword. Kekuatan yang sangat kuat. Ye Chen Feng sudah menduga bahwa pilar darah tidak akan mudah dihancurkan. Namun, dia tidak putus asa dan menggunakan energi surgawi untuk serangan keduanya. Tiga pola dao surgawi, serang. Dengan kekuatan tubuh Ye Chen Feng saat ini, dia paling banyak bisa mengendalikan tiga pola dao surgawi. Jika dia mengendalikan satu lagi, tubuhnya tidak akan mampu menahannya dan akan roboh. Desir. Desir. Tiga rune of heavenly dao merobek ruang, mengiris segalanya. Mereka langsung memasuki pilar darah yang mengjulang penuh dengan energi yang kuat, menembus tiga lubang besar di dalamnya. Sejumlah besar retakan tersebar di permukaan pilar darah yang mengjulang tinggi. Tujuh pedang penghakiman, gerhana. Saat pilar darah bergetar hebat, seluruh tubuh Ye Chen Feng melonjak ke udara. Pedang gerhana yang telah menyatu dengan banyak jenis energi memiliki kekuatan penghancur yang mengejutkan saat memotong pilar darah yang retak. Gemuruh. 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 Garis keturunan Golden Rock tingkatkan kecepatan. Melihat pilar darah meledak, Ye Chen Feng dengan tegas menyalakan garis keturunan Golden Rock dan meningkatkan kecepatannya hingga batasnya. Dia muncul sepuluh ribu meter jauhnya dalam sekejap mata. Ledakan. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar saat semakin banyak retakan muncul. Pilar darah yang telah dinyalakan sepenuhnya telah meledak. Energi yang kuat langsung menghancurkan ruang dalam radius beberapa kilometer, menciptakan kawah besar yang dalamnya beberapa ratus meter di dalam tanah. Setelah berhasil menghancurkan pilar darah, formasi 9 yin 9 ekstrim segera terpengaruh. Kekuatannya sangat berkurang, mengurangi tekanan pada formasi surgawi kuno. Pada saat ini, tubuh Ye Chen Feng melintas dan dia terbang ke sisi tiang darah lainnya. Dia menggunakan gerakan yang sama dan menggunakan kekuatan penuhnya untuk menghancurkan pilar darah kedua dengan bantuan pola dao surgawi. Saat pilar darah dihancurkan oleh Ye Chen Feng, kekuatan formasi 9 yin 9 ekstrim menurun dengan cepat. Pada akhirnya, itu ditembus oleh formasi surgawi kuno. Jian Chen menghindar. Dengan 9 yin 9 ekstrim formasi hancur, sisa 4 pilar darah mulai retak. Ye Chen Feng dengan cepat muncul di samping Jian Chen yang tanpa ampun membantai dan mundur beberapa puluh ribu meter jauhnya. Ledakan Saat Ye Chen Feng dan Jian Chen mundur, 4 pilar darah yang tersisa meledak bersamaan. Energi yang kuat menyebabkan seluruh gunung surgawi kuno bergetar hebat seolah-olah akhir dunia telah tiba. 453 Itu rusak. Arrai 9 yin 9 ekstrim benar-benar dihancurkan oleh Chen Feng. Mendengar ledakan keras dan melihat arrai 9 yin 9 ekstrim menghilang ke cakrawala, Sue Piao Ling dan yang lainnya menghela nafas lega dan mengungkapkan sedikit kegembiraan. Master Sekte Sue, apa latar belakang Ye Chen Feng ini? Taois Jian Ling dan yang lainnya dipenuhi dengan rasa ingin tahu terhadap latar belakang Ye Chen Feng. Mereka ingin tahu kekuatan macam apa yang bisa memelihara monster yang begitu mengejutkan. Saya mendengar dari Piao Ling bahwa Chen Feng dilahirkan sebagai manusia dan tidak memiliki latar belakang yang bagus. Dia dapat mencapai posisinya saat ini semua karena kerja kerasnya sendiri. Sue Tian Chi perlahan berkata, Latar belakang fana apa? Taois Jian Ling dan yang lainnya saling memandang, tidak berani mempercayai apa yang baru saja mereka dengar. Jikingswe dan Baisiya, yang berada di kerumunan, melihat ekspresi kaget dari Taois Jian Ling dan yang lainnya dan merasa bangga. Namun, saat jarak antara kekuatan mereka terus melebar, mereka tahu bahwa harapan mereka telah berubah menjadi angan-angan. Mereka bukan lagi orang dari dunia yang sama dengan Ye Chen Feng. Ketika saya pertama kali mengetahui latar belakangnya, saya juga sangat terkejut. Namun, itu memang benar. Sue Tian Chi terus berbicara ketika dia melihat ekspresi ragu dan kaget dari Taois Jian Ling dan yang lainnya. Master Sekte Sue, dengan orang ini bergabung dengan gunung berkabutmu, itu cukup untuk menjamin kemakmuran 10.000 tahun. Taois Jian Ling berkata dengan sedikit iri. Huh, aku tidak berharap 10.000 tahun kemakmuran. Aku hanya berharap gunung berkabutku bisa selamat dari bencana ini. Memikirkan situasi gunung berkabut saat ini, Sue Tian Chi menghela nafas pelan dan berkata dengan cemas. Jangan khawatir, Master Sekte Sue. Sekte Iblis Barat adalah musuh kita bersama. Kami akan menemanimu ke gunung berkabut untuk menghadapi mereka. Patriar keluarga Qian Qian Wen Tian adalah orang pertama yang menyatakan sikapnya. Itu benar. Kami tidak akan membiarkan wilayah roh utara diserang oleh Sekte Iblis Barat. Aku juga akan menyingkirkan istana es dan lembah ular dari wilayah roh utara. Taois Jian Ling menganggup dan berkata dengan marah. Saat mereka berbicara, Ye Chen Feng dan Jian Chen terbang dengan kecepatan yang sangat cepat dan bertemu dengan yang lainnya. Cheng Feng, gunung berkabut kami sedang dikepung oleh kekuatan teratas dari benua barat yang dipimpin oleh Sekte Iblis Barat. Apakah Anda bersedia ikut dengan kami untuk membantu? Sue Piao Ling menatap Ye Chen Feng dengan mata membara dan bertanya dengan lembut. Iya. Ye Chen Feng menganggup dan berkata tanpa ragu. Maka tidak ada waktu untuk disiasiakan. Ayo pergi. Mendengar jawaban tegas Ye Chen Feng, Sue Piao Ling mengungkapkan senyum tipis. Setelah mengatakan itu, Sue Piao Ling dan yang lainnya masing-masing memanggil lusinan hewan surgawi besar yang terbang dan bergegas ke gunung berkabut yang diselimuti oleh kabut, angin, dan hujan. Grand Elder, Arrai pelindung sekte gunung berkabut saya akan segera rusak. Apa yang harus kita lakukan? Melihat bahwa formasi besar pelindung sekte tidak mampu menahan serangan ganas dari Sekte Iblis Barat dan kekuatan lainnya dan dipenuhi dengan retakan, tetua ketiga yang tetap tinggal untuk menjaga gunung berkabut segera menemukan Sue Songkin yang mengawasi kabut. Gunung dan berkata dengan cemas. Besiaplah untuk mengaktifkan lingkaran teleportasi kapan saja. Setelah formasi besar pelindung sekte rusak, segera teleportasikan murid-murid muda dari gunung berkabut keluar. Sisanya akan mengikutiku dan bertarung sampai akhir. Ekspresi Sue Songkin serius dan tegas saat dia duduk di kursi utama gunung berkabut dan berkata dengan suara yang dalam. Berjuang sampai akhir. Mendengar kata-kata Sue Songkin, banyak tetua dan pelindung gunung berkabut yang tidak kuat secara mental menjadi pucat. Di depan perbedaan kekuatan yang begitu besar, hanya ada satu hasil untuk bertarung sampai akhir, dan itu adalah kematian. Banyak dari mereka bahkan berpikir untuk berhianat. Formasi besar pelindung sekte yang hancur bertahan selama setengah hari lagi sebelum akhirnya tidak mampu menahan serangan ganas dari sekte Iblis Barat dan kekuatan lainnya. Aktifkan lingkaran teleportasi dan pindahkan murid-murid muda gunung berkabut. Lindungi garis keturunan gunung berkabut yang terakhir. Saat formasi besar pelindung sekte dipatahkan, Sue Songkin yang memegang tongkat berkepala naga segera terbang keluar dari aula utama gunung berkabut. Dia mengeluarkan mutiara komunikasi dan memberi perintah dengan keras. Bunyi, bunyi, berdengung. Saat suara Sue Songkin jatuh, gunung berkabut menembakkan sinar cahaya teleportasi. Setelah menghabiskan semua batu teleportasi, lebih dari 200 murid muda dengan potensi yang layak diteleportasi keluar dari gunung berkabut dan melarikan diri untuk hidup mereka. Sue Songkin, metode bagus. Aku tidak menyangka gunung berkabutmu menyimpan begitu banyak batu teleportasi. Saat lebih dari 200 murid muda diteleportasi keluar dari gunung berkabut, sesosok hitam merobek udara dan muncul di puncak utama gunung berkabut dengan kecepatan yang mencengangkan. Mo Feng Yun, kamu benar-benar datang. Sue Songkin mau tidak mau mengungkapkan ekspresi serius saat dia melihat pria parubaya yang mengenakan jubah hitam dengan pola awan dan sepasang sepatu bot kulit ular. Fitur wajahnya dipahat seolah-olah diukir dengan pisau. Matanya memancarkan bintang-bintang dingin, dan tubuhnya yang menakjubkan memancarkan aura yang mendominasi yang bisa mengguncang dunia. Mo Feng Yun adalah master sekte dari sekte setan barat, orang nomor satu di benua barat, seorang ahli kaisar binatang tempur peringkat satu. Sue Songkin, jika kalian semua menyerah untuk melawan dan dengan patuh membuka Misty Paradise, aku dapat membuat keputusan untuk tidak membunuh kalian semua. Mo Feng Yun meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap Sue Songkin dan para ahli lain dari gunung berkabut saat dia berkata dengan tirani. Huff, bahkan tidak memikirkannya. Bahkan jika kita bertarung sampai akhir, kita tidak akan membiarkan kalian semua menodai Misty Paradise. Sue Songkin mendengus dingin dan berkata tanpa takut mati. Sue Songkin, umurmu akan segera berakhir. Secara alami, kamu tidak takut mati. Namun, mereka memiliki banyak waktu untuk disiasiakan dan bahkan memiliki kemungkinan untuk menerobos ke alam kaisar. Bukankah itu terlalu kejam membiarkan mereka menemanimu ke dunia bawah? Mo Feng Yun berkata dengan suara yang dalam. Auranya yang tak terkalahkan memberi orang perasaan bahwa dia adalah penguasa dunia, dan bahwa segala sesuatu berada di bawah kendalinya. Huff, Mo Feng Yun, kamu tidak perlu menyihir kami. Kami lahir sebagai orang dari gunung berkabut dan kami akan mati sebagai hantu dari gunung berkabut. Kami bersumpah untuk hidup dan mati dengan gunung berkabut. Sue Songkin mendengus dingin dan menjawab dengan dominan. Saat mereka berbicara, para ahli dari Sekte Iblis Barat terbang dan muncul di belakang Mo Feng Yun. Aura menakutkan mereka membuat para tetua dan pelindung gunung berkabut merasa tercekik. Jiwa mereka bergetar. Apakah benar hal itu merupakan masalahnya? Bibir Mo Feng Yun sedikit melengkung. Tatapan tajamnya menyapu para tetua dan pelindung gunung berkabut dan dia berkata dengan suara yang dalam, jika ada di antara kalian yang mau tunduk pada Sekte Iblis Barat saya, saya tidak hanya akan menyelamatkan hidup Anda, saya juga akan membiarkan Anda bergabung. Sekte Iblis Barat saya, Anda akan memiliki status yang sama dengan gunung berkabut. Begitu Mo Feng Yun selesai berbicara, hati banyak tetua dan pelindung gunung berkabut yang tidak cukup teguh-goyah. Namun, tanpa ada yang memimpin, mereka tidak berani memimpin. Mereka menekan dorongan hati mereka dan menunggu. Apa, kamu tidak percaya dengan janjiku? Tatapan Mo Feng Yun tiba-tiba menjadi tajam. Auranya tiba-tiba meningkat beberapa kali. Niat pertempuran yang tak tertandingi menyebar dari tubuhnya dan menyelimuti lebih dari 20 tetua dan pelindung gunung berkabut. Merasakan aura menakutkan dari Mo Feng Yun, para tetua dan pelindung gunung berkabut merasa seperti tikus melihat kucing. Bahkan pernafasan mereka menjadi sulit. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apakah kamu bersedia tunduk pada Sekte Iblis Baratku? Ini adalah kesempatan terakhirmu untuk hidup. Jika kamu melewatkannya, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan lagi. Mo Feng Yun menatap tetua dan pelindung gunung berkabut, yang matanya bersinar, dan mengeluarkan ultimatum. Aku, aku bersedia tunduk pada Sekte Iblis Barat. Karena cucunya dibunuh oleh Ye Chen Feng, pelindung ketiga, Gao Zhong Yan, yang selalu membenci gunung berkabut, mengatupkan giginya dan menjadi yang pertama melangkah maju. Dia dengan cepat berjalan menuju Mo Feng Yun dan yang lainnya. Aku juga bersedia. Dengan Gao Zhong Yan memimpin, beberapa tetua dan pelindung gunung berkabut yang takut mati memilih untuk mengkhianati gunung berkabut dan mengikuti Gao Zhong Yan ke sisi Mo Feng Yun dan yang lainnya. Segera, 9 dari 20 tetua dan pelindung gunung berkabut memilih untuk mengkhianati gunung berkabut. Sue Song Kin sangat marah hingga wajahnya berubah pucat. Dia tidak bisa membantu tetapi gemetar. Gao Zhong Yan, kamu pengkhianat. Sue Song Kin memelototi Gao Zhong Yan dan yang lainnya dan dengan dingin berkata, mulai hari ini dan seterusnya, Gao Zhong Yan dan yang lainnya akan menjadi musuh bebuyutan gunung berkabutku. Jika kita bertemu mereka, kita akan membunuh mereka tanpa ampun. Master Sekte Mo, tolong lindungi kami. Melihat tatapan dingin Sue Song Kin dan yang lainnya, Gao Zhong Yan dan yang lainnya ketakutan. Lapisan keringat dingin muncul di dahi mereka dan mereka segera meminta bantuan Mo Feng Yun. Hahaha, Sue Song Kin, apakah kamu masih tidak mengerti situasimu? Setelah hari ini, wilayah roh utara tidak lagi memiliki gunung berkabut. Mo Feng Yun tertawa keras dan berkata dengan angkuh. Malapetaka gunung berkabut telah tiba. 454. Serahkan Mo Feng Yun dan yang lainnya kepadaku. Jangan terjebak dalam pertempuran. Gunakan semua kekuatanmu untuk menerobos gunung belakang. Gunakan penghalang berkabut untuk meninggalkan gunung berkabut secepat mungkin. Tubuh bungkuk Sue Song Kin tiba-tiba tegak, dan aura yang dipancarkannya juga menjadi ganas. Dia mengirim transmisi suara kepadanya. Seekor binatang spiritual bersayap empat, burung gereja langit bersayap empat, muncul di tubuhnya. Saat mengepakkan sayapnya, ia memicu hembusan angin. Sue Song Kin tidak pernah berpikir untuk mengorbankan siapapun. Dia mengatakan itu karena dia ingin menyingkirkan para pembangkang. Hanya dengan begitu gunung berkabut akan memiliki harapan untuk bangkit kembali. Penatua Agung, kamu. Penatua ketiga dan yang lainnya tidak mengharapkan Sue Song Kin mengorbankan dirinya untuk menciptakan kesempatan bagi mereka untuk pergi. Mereka sangat tersentuh, tetapi tidak satupun dari mereka melarikan diri dengan egois. Kamu harus pergi dan mencari cara untuk menghubungi Tian Chi, Wandering, dan yang lainnya. Katakan pada mereka untuk tidak datang dan mati. Selama kalian semua masih hidup, akan ada hari balas dendam. Sue Song Kin berkata dengan cemas. Tetapi, tidak ada tapi. Jangan biarkan pengorbananku sia-sia. Jangan biarkan aku mati dengan penyesalan. Setelah itu, Sue Song Kin menelan ramuan putih susu seukuran kelengkeng untuk meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin. Sue Song Kin, sepertinya kamu masih tidak mau menyerah. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu melihat seberapa besar jarak antara kekuatan kita. Sue Song Kin adalah ahli kaisar setengah langkah. Dengan bantuan ramuan putih susu, kekuatannya meningkat pesat. Namun, jarak antara ahli kaisar setengah langkah dan ahli kaisar sejati terlalu besar. Satu obat mujarab tidak bisa menebusnya. Ledakan. Mo Feng Yun, yang tidak memadatkan sayap jiwanya dan berdiri di kehampaan, tiba-tiba meninju. Pancaran tinju, seperti meteor, melesat dengan kecepatan lebih cepat dari kecepatan cahaya ke arah Sue Song Kin, yang memiliki ekspresi serius di wajahnya. Pedang bulan mengalir. Misty Soaring Nine Heavens. Merasakan kekuatan mengerikan dari pukulan ini, Sue Song Kin segera mengeluarkan salah satu dari dua harta terbesar gunung berkabut, artefak surga tingkat tinggi flowing moonsword. Dia menggunakan teknik dao tingkat rendah untuk melawannya. Cahaya pedang misty Soaring Nine Heavens menghantam cahaya tinju Mo Feng Yun yang mengejutkan. Terjadi ledakan besar. Kaca. Suara pecah yang tajam terdengar. The Ethereal Descent The Nine Heavens yang dilepaskan oleh cedar hap tidak dapat menahan pukulan Mo Feng Yun dan hancur berkeping-keping. Aura tinju yang menakutkan menghancurkan aura pedang halus dan membombardir Sue Song Kin dengan sisa kekuatannya, memaksanya untuk menghindar. Namun, saat Sue Song Kin mengelak, tubuh Devil Wind Cloud Void tiba-tiba kabur di udara. Dia muncul di atas kepala Sue Song Kin seolah-olah dia telah berteleportasi dan menamparkan kepalanya dengan telapak tangannya. Lonceng surga berkabut. Pada saat kritis, Sue Song Kin memanggil satu-satunya harta karun surgawi gunung berkabut, lonceng langit berkabut, dan menggunakannya untuk memblokir serangan dari Mo Feng Yun. Berdengung. Misty Heaven Bell bergetar hebat dan mengeluarkan bunyi yang memekatkan telinga. Itu membombardir Mo Feng Yun dari jarak dekat. Tidak hanya menetralkan gerakan pembunuhnya, itu bahkan menjatuhkannya kembali. Untuk apa kalian semua masih berdiri di sana? Cepat keluar dari pengepungan ini. Sue Song Kin memandang penatua ketiga gunung berkabut dan mendesak melalui transmisi suara. Ayo pergi. Penatua ketiga mengertakkan gigi dan memimpin semua orang ke belakang gunung berkabut. Dia ingin menggunakan penghalang alami gunung berkabut untuk menghindari pengejaran. Cez, jangan biarkan mereka kabur. Ketika penatua ketiga gunung berkabut dan yang lainnya melarikan diri, para ahli dari sekte setan barat segera mengejar mereka. Dong, Dong, Dong. Tepat pada saat ini, Sue Song Kin, yang tidak takut mati, tiba-tiba menghalangi di depan mereka. Dia menuangkan semua kekuatan jiwanya ke Misty Heaven Bell dan memukulnya dengan sekuat tenaga. Seketika, serangkaian lonceng yang memekakkan telinga terdengar, membentuk gelombang suara yang padat di kehampaan. Itu seperti gelombang pasang yang menyapu para ahli dari sekte setan barat. Ah, ah, ah. Sue Song Kin adalah ahli kaisar setengah langkah. Ketika dia memukul Misty Heaven Bell dengan sekuat tenaga, gelombang suaranya sangat kuat. Banyak absolute king biasa terguncang sampai kepala mereka akan terbelah. Mereka berdarah dari tujuh lubang mereka dan jatuh dari langit, meratap kesakitan di tanah. Segudang transformasi teratai hitam. Mendengar suara bell yang keras, Mo Feng Yun sangat marah. Sejumlah besar aura iblis menyebar dari tubuhnya, langsung mengembun menjadi teratai hitam yang sehitam tinta. Itu perlahan mekar dan merobek gelombang suara, bertabrakan dengan etiril bell yang melayang di atas Sue Song Kin. Ledakan Ledakan keras bergema, seolah-olah guntur surgawi telah meledak di udara. Itu mengguncang seluruh Misty Peak. Ki iblis yang meletus dari miriat Transformations Black Lotus mengirim Misty Heaven Bell terbang, dan cedar sitir jatuh ke tanah dari udara. Of. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulut Sue Song Kin. Setelah diserang oleh miriat Transformations Black Lotus milik Mo Feng Yun, Sue Song Kin terluka parah. Seluruh tubuhnya ditutupi bekas luka berdarah. Segel iblis darah. Saat Sue Song Kin berjuang untuk bangun, Mo Feng Yun, yang melayang di udara, menyerang dengan telapak tangannya. Jejak telapak tangan berwarna merah darah turun dari langit, membawa serta tekanan yang mencengangkan. Itu menekan ke arah Sue Song Kin. Serangan telapak tangan Mo Feng Yun sangat kuat. Lapisan udara hancur. Sue Song Kin, yang berada di pusat serangan, benar-benar ditekan oleh segel iblis darah. Kecepatan menghindarnya sangat terpengaruh. Tidak dapat mengelak, Sue Song Kin yang terluka parah hanya bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi segel setan darah secara langsung. Grandao tanpa batas. Sue Song Kin menarik napas dalam-dalam. Dua puluh pola dao air dan sepuluh pola dao pedang keluar dari tubuhnya. Mereka menyatu dengan artefak surga bermutu tinggi, flowing moon sword, dan menebas dengan sekuat tenaga. Cahaya pedang putih yang dipenuhi dengan kekuatan dao besar yang tak terbatas membubung ke langit. Itu menyatu dengan pola dao air dan pola pedang dao saat menembus segel setan darah tanpa perlawanan. Ledakan. Ketika dua keterampilan dao bentrok, kekuatan ledakan menghancurkan kehampaan dan meretakkan tanah. Radius satu mil rata dengan tanah. Of, of. Dengan paksa menanggung dampak gelombang kejut seperti gelombang pasang, tubuh Sue Song Kin terlempar ke tanah yang retak. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari tubuhnya seperti air mancur. Dia berada di ambang kematian. Sue Song Kin, beritahu aku cara membuka alam abadi berkabut, dan aku akan memberimu kematian cepat. Jika tidak, aku akan membiarkanmu merasakan semua rasa sakit di dunia. Kekuatan Mo Feng Yun mungkin hampir tak terkalahkan, tetapi alam abadi berkabut adalah warisan dari wilayah surga. Dia tidak berani membukanya dengan paksa. Dia mengancamnya dengan dingin. Hahaha, Mo Feng Yun, saya menyarankan Anda untuk menyerah. Jika Anda bukan murid gunung berkabut, Anda pasti akan mati di alam abadi berkabut. Sedangkan untuk pencarian jiwa, bahkan tidak memikirkannya. Saya sudah menempatkan batasan dalam jiwaku. Begitu kamu mencari jiwaku, jiwaku akan segera meledak. Sue Song Kin tertawa terbahak-bahak dan benar-benar melupakan hidup dan mati. Sepertinya kamu tidak akan bekerja sama. Karena memang begitu, jangan salahkan aku karena kejam. Mata Mo Feng Yun menunjukkan tatapan sinis. Sejumlah besar cahaya iblis mengalir ke tubuh Sue Song Kin dan menyegel semua kekuatan jiwanya, tidak memberinya kesempatan untuk meledak. Pada saat berikutnya, 10 jarum perak hitam yang sangat tajam muncul di tangan Mo Feng Yun. Dia menusukkannya ke titik akupuntur di kepala Sue Song Kin dan merangsang jiwanya. Ah! Sue Song Kin mengeluarkan ratapan yang menyakitkan. Di bawah rangsangan jarum perak hitam, Sue Song Kin mengeluarkan darah dari tujuh lubangnya. Dia lebih baik mati. 455. Mo Feng Yun, kalian bajingan tidak akan memiliki akhir yang baik. Cepat atau lambat, surga akan menjagamu. Sue Song Kin, yang berada di ambang gangguan mental, berteriak kesakitan. Sejumlah besar darah mengalir tak terkendali dari tujuh lubangnya. Dia sepertinya sudah sangat tua. Apa? Sue Song Kin, kamu tidak tahan lagi. Ini baru permulaan. Aku masih punya banyak cara untuk menyiksamu. Melihat wajah bengkok Sue Song Kin, Mo Feng Yun mengungkapkan ekspresi menyeramkan. Dia mengeluarkan 10 jarum perak lagi dan menusukkannya ke titik akupuntur Sue Song Kin. Dia menyiksa tubuhnya dan merangsang keinginannya. Saat Sue Song Kin disiksa oleh Mo Feng Yun, ledakan yang menghancurkan bumi datang dari kedalaman Gunung Etiril. Salah satu dari tiga tempat terlarang Gunung Etiril, Meraj Etiril, tiba-tiba runtuh. Apa yang telah terjadi? Merasakan seluruh Gunung Etiril bergetar, Mo Feng Yun dan yang lainnya segera melihat ke kedalaman Gunung Etiril. Mereka merasakan ada yang tidak beres. Setelah itu, kekuatan jiwa yang kuat dilepaskan dari Etiril Meraj yang runtuh. Itu terbang ke puncak utama Gunung Etiril dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari cahaya dan memasuki tubuh Sue Song Kin yang sekarat. Saat berikutnya, kekuatan jiwa yang mengejutkan meledak dari tubuh Sue Song Kin, menghancurkan jarum perak hitam di kepalanya dan titik akupuntur. Itu juga menyebarkan benang iblis hitam yang menyegel kekuatan jiwanya. Siapa kamu? Merasakan aura berbahaya dari jiwa misterius di tubuh Sue Song Kin, ekspresi Mo Feng Yun sedikit berubah saat dia menanyainya. Junior, kamu punya nyali. Kamu benar-benar berani menghancurkan fondasi Gunung Etiril. Sepertinya kamu sudah melupakanku dalam puluhan ribu tahun sejak aku naik ke wilayah surga. Suara asing datang dari mulut Sue Song Kin saat dia berbicara dengan marah. Naik ke wilayah surga, kamu adalah pendiri Gunung Etiril, Sue Piao Miao. Mo Feng Yun mengangkat alisnya dan menatap Sue Song Kin dengan heran. Dia berkata, saya tidak menyangka bahwa jiwa Anda akan tetap berada di Gunung Etiril. Sayangnya, ini bukan lagi era Anda. Hanya dengan seutas jiwa Anda, Anda tidak dapat menghentikan saya untuk menghancurkan fondasi Gunung Etiril. Begitukah? Kalau begitu biarkan aku melihat kekuatan orang terkuat di benua barat seratus ribu tahun yang lalu. Saat dia berbicara, tubuh Sue Song Kin memancarkan kekuatan jiwa yang menakutkan. Untuk sesaat, angin dan awan bergerak dan dunia berubah. Energi roh pegunungan berkabut melonjak ke tubuh Sue Song Kin, dengan paksa menekan luka-lukanya. G. Pendiri Leluhur Mengetahui bahwa jiwa pendiri Gunung Berkabut, Sue Piao Miao, telah muncul, Gao Zhong Yan dan yang lainnya yang baru saja menghianati Gunung Berkabut sangat ketakutan hingga betis dan perut mereka kram. Keringat dingin dalam jumlah besar muncul di dahi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa jiwa Sue Piao Miao akan muncul pada saat kritis di Gunung Berkabut. Mereka sangat takut jiwa Sue Piao Miao akan membunuh Mo Feng Yun dan menyelesaikan masalah dengan mereka. Semuanya, dengarkan perintahku. Mundur 10 Li. Jangan mendekati tempat ini. Merasakan ancaman yang ditimbulkan oleh jiwa Snow Piao Miao, ekspresi Demon Feng Yun menjadi gelap. Dia segera memerintahkan para ahli yang dia bawa untuk mundur dengan cepat agar tidak terjebak dalam baku tembak. Pedang Iblis Darah Langit Selanjutnya, Mo Feng Yun mengeluarkan Sky Blood Devil Sabre, senjata langit bermutu tinggi, dan bersiap untuk membunuh jiwa Sue Piao Miao. Seni Pedang Tanpa Batas, Dao Tanpa Batas Pada saat ini, Sue Piao Miao bergerak. Dia menggunakan pikirannya untuk memanggil senjata langit bermutu tinggi, Flowing Moonsword dan Misty Skybell, dan mengeksekusi jurus pembunuhnya pada Mo Feng Yun. Dao Tanpa Batas Sue Piao Miao mungkin tidak menyatu dengan pola Dao apapun, tetapi kekuatannya telah mencapai batas gerakan ini. Itu merobek ruang dan membelah Mo Feng Yun, yang memiliki sedikit perubahan ekspresi. 100 Pertempuran Bayangan Darah Cahaya Pedang Yang Dipenuhi Dengan Kehebatan Dao Tanpa Batas Menyerang Ratusan Bayangan Darah Muncul Dari Tubuh Mo Feng Yun dan Berbenturan Dengan Cahaya Pedang Dari Berbagai Bentuk Ledakan, Ledakan, Ledakan Serangkaian Ledakan Terkonsentrasi Bergema 100 Pertempuran Bayangan Darah Mo Feng Yun terus-menerus dicabik-cabik oleh Pedang Sue Piao Miao Recoil yang kuat mengguncang langit dan bumi Segudang Transformasi Teratai Hitam Melihat 100 Pertempuran Bayangan Darah dihancurkan oleh Pedang Sue Piao Miao, Mo Feng Yun membuka mulutnya dan meludahkan miriat Transformations Black Lotus yang hitam pekat, yang bentrok dengan serangan Sue Piao Miao Kekuatan Pendiri Gunung Berkabut memang luar biasa. Namun, sekuat apapun kamu, kamu tidak akan bisa mengubah nasib Gunung Berkabut. Mo Feng Yun, yang samar-samar menyelidiki kekuatan Sue Piao Miao, mengungkapkan senyum sinis. Tengkorak berwarna merah darah muncul di tangannya. Harta Karun Surgawi Sue Piao Miao melihat tengkorak darah di tangan Mo Feng Yun dan berbicara dengan lembut. Itu benar, ini tengkorak darah Harta Karun Surgawi dari Sekte Iblis Barat. Hari ini, biarkan aku melihat apakah warisan Harta Karun Surgawi dari Sekte Iblis Barat atau warisan Harta Karun Surgawi Gunung Berkabutmu lebih kuat. Saat Mo Feng Yun berbicara, dia menuangkan sejumlah besar kekuatan jiwa ke tengkorak darah Harta Karun Surgawi. Suara tangisan hantu yang menusuk tulang disertai dengan gelombang aura darah bergema di tengkorak darah. Pergi. Mo Feng Yun melambaikan tangan kanannya, dan tengkorak darah itu terbang menuju Sue Piao Miao. Itu langsung menyerang tubuh Sue Song Kin yang terluka parah. Selama tubuh Sue Song Kin dihancurkan, tidak peduli seberapa kuat roh jiwa Sue Piao Miao, dia tidak akan bisa melepaskan kekuatan roh jiwa terkuatnya tanpa kendali tubuhnya. Lonceng surga berkabut, catatan surgawi. Tengkorak darah menyerang seperti meteor darah. Sue Piao Miao segera menuangkan sebagian dari kekuatan jiwanya ke Misty Heaven Bell dan mengendalikannya untuk berdering. Gelombang suara yang kuat terus menghancurkan aura darah yang dikeluarkan oleh tengkorak darah. Dua harta karun surgawi tingkat atas bentrok dengan sengit di atas puncak utama gunung berkabut. Kekuatan destruktif yang ditimbulkan tidak lebih lemah dari pertarungan antara Sue Piao Miao dan Mo Feng Yun. Angin mengikat, membelah bayangan angin. Kekuatan jiwa Sue Piao Miao terbatas. Dia melakukan banyak tugas, dan konsumsi kekuatan jiwanya sangat jelas. Untuk membunuh Mo Feng Yun dan menyelesaikan krisis gunung berkabut, dia tidak ragu menggunakan teknik rahasia yang ampuh untuk menyerang Mo Feng Yun. Di bawah kendali jiwa Sue Piao Miao, sejumlah besar benang angin muncul di sekitar Mo Feng Yun. Mereka seperti ular spiritual yang melilit tubuhnya. Ketika tubuh Mo Feng Yun diikat oleh Win Bin dan reaksinya sedikit melambat, bila angin yang dapat merobek langit dan bumi jatuh dari langit. Itu seperti layar cahaya yang menebas ke arah Mo Feng Yun. Golden Eye Finpithone Blutlin Ignition, Bissol Form. Pada saat kritis ini, Mo Feng Yun tidak berani menahan diri lagi. Dia dengan tegas menyulut garis keturunan binatang spiritualnya dan berubah menjadi bentuk jiwa binatang terkuatnya. Dia meningkatkan kekuatannya secara maksimal. Kekuatan yang kuat langsung merobek Win Bin dan menghadapi bila angin dengan sekuat tenaga. Kaca Bila angin dihancurkan oleh serangan habis-habisan dari bentuk jiwa binatang Mo Feng Yun. Kekuatan sisa yang kuat benar-benar diblokir oleh sisik ular yang menutupi tubuhnya. Itu tidak menyakitinya sama sekali. Roda Kematian Hitam Setelah memblokir gerakan pembunuh Sue Piao Miao, Mo Feng Yun dengan tegas melakukan serangan balik. Dia menebas Sky Blood Devil Saber di udara. Beberapa roda kematian hitam ditembakkan dan menyerang Sue Piao Miao dengan kecepatan ekstrim. Bang! 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 Saat roda hitam kematian menyerang, Sue Piao Miao dengan cepat mengayunkan pedang bulan mengalir dan menusuk 81 kali dalam sepersekian detik, menetralisir serangan roda hitam kematian. Ini sudah berakhir. Pedang naga pembunuh iblis hebat. Memanfaatkan momen ketika Sue Piao Miao memblokir serangan roda hitam kematian, bentuk jiwa binatang Mo Feng Yun terus menyerang. 30 pola dao gelap dan 20 pola sabar dao dengan cepat mengembun di sabar setan darah langit dan menebas cahaya pedang seperti naga iblis. Itu seperti retakan yang merobek ruang dan meluas ke arah Sue Piao Miao, yang tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dao surgawi berkabut. Pada saat kritis, Sue Piao Miao membakar jiwa-jiwanya dan melakukan langkah terakhirnya. Sebuah cahaya putih ilusi ditembakkan dan menghancurkan Demon Wind dan Great Demon Slying Dragon Blade milik Cloud. Di bawah tatapannya yang ngeri, cahaya putih menghancurkan pertahanan fisiknya dan menembus tubuhnya, melukainya dengan parah. Jika Ye Chen Feng ada di sini, dia akan segera menyadari bahwa Sue Piao Miao membakar roh jiwanya untuk melakukan jurus pembunuh. Itu adalah akar dari semua dao, kekuatan dao surgawi. Setelah mengeksekusi kekuatan dao surgawi untuk melukai Mo Feng Yun dengan parah, roh jiwa Sue Piao Miao menjadi sangat lemah. Api roh jiwanya bisa padam kapan saja. Dia tidak punya pilihan selain melepaskan ide membunuh Mo Feng Yun. Di bawah tatapan ngeri semua orang, dia menyimpan Misty Heaven Bell dan mengendalikan tubuh Sue Songkin untuk menghilang ke puncak utama yang kacau. 456. Master Sekte, bagaimana kabarmu? Apakah lukamu serius? Melihat Mo Feng Yun yang terluka parah memuntahkan darah dan jatuh ke tanah, Penatua Agung Sekte Setan Barat, Mokian Li, dan yang lainnya merasakan hati mereka menegang. Mereka segera terbang dan bertanya dengan cemas. Sue Piao Miao itu benar-benar layak menjadi ahli tiada taraf yang naik ke domain surga. Dia jauh lebih kuat dariku. Mo Feng Yun memuntahkan setegup darah dan perlahan merangkak keluar dari kawah. Memikirkan cahaya putih menakutkan yang telah melukainya, dia masih merasa takut. Namun, ini membuatnya semakin bertekad untuk memasuki alam abadi berkabut. Desas-desus mengatakan bahwa alam abadi berkabut terkait dengan domain surga. Jika dia bisa mendapatkan keberuntungan domain surga, dia akan memiliki kesempatan untuk mencapai puncak lima tau dan naik ke domain surga. Master Sekte, haruskah kita mengejar mereka? Mata Mokian Li berkedip dengan cahaya yang tajam. Tidak dibutuhkan. Mo Feng Yun menggelengkan kepalanya. Meskipun Sue Piao Miao itu melukaiku, dia mungkin diambang kematian. Tujuan utama kita adalah memasuki alam abadi berkabut dan mendapatkan warisan di dalamnya. Kalian, kemarilah. Mo Feng Yun memandang Gao Zhong Yan yang sedikit pucat dan yang lainnya. Dia dengan dingin memerintahkan, Katakan padaku lokasi alam abadi berkabut dan bagaimana cara masuk. Master Sekte Mo, kami hanya tahu lokasi alam abadi berkabut, tapi kami tidak tahu cara masuk. Di seluruh gunung berkabut, hanya Sue Song Kin, Sue Tian Chi, dan Sue Piao Ling yang tahu cara masuk. Gao Zhong Yan dan yang lainnya merasa seolah-olah sedang ditatap oleh binatang buas ketika mereka bertemu dengan tatapan ganas Mo Feng Yun. Mereka merasa seolah-olah nyali mereka tercabik-cabik saat mereka menjelaskan dengan ketakutan. Sekelompok sampah yang tidak berguna. Penatua agung dari Sekte Iblis Barat, Mokian Li, dengan dingin berkata sambil dengan kejam mengalihkan pandangannya ke Gao Zhong Yan dan yang lainnya. Ayo pergi ke alam abadi berkabut. Mo Feng Yun menghonsumsi pil jiwa peringkat surga yang berharga untuk menekan tubuhnya yang terluka parah oleh energi surgawi. Di bawah pimpinan Gao Zhong Yan dan yang lainnya, mereka menerobos lapisan batasan dan tiba di luar surga berkabut yang terletak di bagian terdalam gunung berkabut. Master Sekte Mo, kabut di depan kita adalah alam abadi berkabut. Selama kita melanggar batasan, kita akan bisa masuk. Gao Zhong Yan berusaha sebaik mungkin untuk tampil santai. Grandmaster Man Shan, Grandmaster Feng Hai, saya akan menyerahkan masalah membuka segel kepada kalian berdua. Mo Feng Yun, yang wajahnya pucat pasi tanpa bekas darah, menatap dua pria tua berambut putih berjubah dengan pola kuno. Mata mereka dalam dan wajah mereka memerah. Kedua lelaki tua berambut putih ini adalah Array Masters yang Mo Feng Yun habiskan sejumlah besar uang untuk diundang dari benua barat. Mereka telah tenggelam dalam formasi Array selama lebih dari seribu tahun dan memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam formasi Array. Master Sek Temo, karena kami telah mengikutimu ke gunung berkabut ini, kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Grandmaster Man Shan, yang memegang pelat susunan heksagonal, berkata dengan suara rendah. Itu benar. Selain itu, kami juga ingin melihat betapa misteriusnya formasi kuno domain surga itu. Tuan Feng Hai, yang memiliki rambut hitam panjang dengan santai menutupi bahunya, memancarkan aura kuno, mengangguk. Kalau begitu aku harus menyusahkan kalian berdua. Mo Feng Yun mengangguk dan menginstruksikan. Setelah mengatakan itu, Mo Feng Yun menghonsumsi dua pil jiwa tingkat surga dan duduk bersila di luar alam abadi berkabut untuk menyembuhkan tubuhnya yang telah terluka para oleh dao besar. Pada saat yang sama, di hutan lebat seratus mil di utara provinsi Shansi Gunung Berkabut, Sue Songkin, yang melarikan diri dari Gunung Berkabut, duduk bersila di semak rimbun dengan wajah suram dan rambut putih layu. Dia secara paksa menyembuhkan luka-lukanya di bawah nutrisi jiwa Sue Piao Miao. Namun, kekuatan Mo Feng Yun terlalu menakutkan. Serangan mengerikannya hampir mengakhiri hidup Sue Songkin. Bahkan dengan nutrisi jiwa Sue Piao Miao, dia tidak berdaya dan tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Leluhur Gunung Berkabut, apakah Gunung Berkabutku benar-benar selesai? Sue Songkin, yang putus asa dan tak bernyawa, menghela nafas tanpa daya. Gunung Berkabut sudah terlalu lama damai. Sisimu telah lama dihaluskan dengan berlalunya waktu. Bagaimana kamu bisa melindungi harta karun yang besar seperti alam abadi berkabut? Jika kamu tidak bisa melindungi alam abadi berkabut, itu adalah masuk akal untuk malapetaka yang akan datang. Namun, Gunung Berkabut saya telah diwariskan selama seratus ribu tahun. Tidak mudah dihancurkan. Mungkin masih ada peluang untuk berbalik arah. Jiwa Sue Piao Miao, yang api jiwanya semakin lemah, perlahan berkata. Perputaran. Mata Suram Sue Songkin tiba-tiba memancarkan sinar cahaya. Sosok Ye Chen Feng muncul. Apakah perubahan haluan yang dibicarakan leluhur tentang pemuda bernama Ye Chen Feng itu? Itu benar. Dia mungkin menjadi titik balik bagi Gunung Berkabutku. Begitu dia dewasa, Gunung Berkabutku akan memiliki peluang besar bagi burung Phoenix untuk bangkit dari abu dan mendapatkan kembali kejayaan kita. Sue Piao Miao menganggup dan berkata. Huh, mungkin aku tidak akan bisa melihat hari itu. Sue Songkin, yang hidupnya terputus dan potensinya diambil secara berlebihan, menghela nafas pelan dan berkata dengan menyesal. Bunyi, bunyi. Berdengung. Saat berbicara, mutiara komunikasi Sue Songkin tiba-tiba menyala. Ketika dia mengetahui bahwa Sue Tianqi, Sue Piao Ling, dan yang lainnya sedang dalam perjalanan, dia langsung cemas. Ada apa? Songkin. Melihat tatapan cemas Sue Songkin, Sue Piao Miao bertanya. Tianqi dan yang lainnya sedang dalam perjalanan. Mereka akan segera mencapai Gunung Berkabut. Minta mereka datang. Ada yang ingin kukatakan pada mereka. Jiwa Sue Piao Miao terlalu lemah dan tidak bisa terbang jauh. Dia hanya bisa meminta mereka untuk datang. Baiklah. Sue Songkin menganggup dan segera memberitahu mereka lokasinya. Sekitar satu jam kemudian, puluhan binatang surgawi yang kuat terbang di atas hutan pegunungan. Sayap raksasa mereka menutupi langit, dan seluruh hutan pegunungan langsung menjadi gelap. Leluhur Gunung Berkabut. Ketika Sue Tianqi, Sue Piao Ling, dan yang lainnya menemukan Sue Songkin, mereka melihat jiwa Sue Piao Miao melayang di sampingnya dan segera maju untuk menyambutnya. Ketika Taoiz Jianling, Qian Wen Tian, dan yang lainnya mengetahui bahwa jiwa di depan mereka ini sebenarnya adalah pendiri Gunung Berkabut, Baka tiada taraf yang telah naik ke wilayah surga, Sue Piao Miao, mereka mengungkapkan ekspresi hormat dan mengikuti Sue Tianqi dan yang lainnya untuk menyambutnya. N. Sue Piao Miao menganggup ke arah Taoiz Jianling dan yang lainnya. Tiba-tiba, dia merasakan aura familiar dari Ye Chen Feng. Api jiwanya mulai berfluktuasi dengan intens. Kamu Chen Feng, kamu telah memasuki istana surga kuno. Sebagai bakat tak tertandingi dari seratus ribu tahun yang lalu, Sue Piao Miao pernah memasuki istana langit kuno sekali. Dia tahu bahwa warisan paling berharga di istana surga kuno adalah Dao Surgawi. N. Junior ini cukup beruntung untuk memasuki istana surga kuno dan memperoleh kesempatan di dalam. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Mungkinkah ini benar-benar ditakdirkan? Setelah mendapatkan konfirmasi dari Ye Chen Feng, Sue Piao Miao langsung menebak bahwa Ye Chen Feng telah mendapatkan kesempatan besar di istana surga kuno. Kamu Chen Feng, ikuti aku. Ada yang ingin kukatakan padamu. Sue Piao Miao merenung sejenak dan berkata, Iya, senior. Ye Chen Feng memandang Sue Piao Miao dengan takjub, tapi dia masih mengikutinya ke bagian terdalam dari hutan gunung. Kamu Chen Feng, katakan dengan jujur. Apakah kamu mendapatkan warisan Dao Surgawi di istana langit kuno? Jiwa Sue Piao Miao menyegel area kecil ruang dan langsung menuju ke intinya. Iya. Ye Chen Feng ragu sejenak dan menganggup. Bagus-bagus-bagus. Setelah mendapatkan konfirmasi Ye Chen Feng, Jiwa Sue Piao Miao mengungkapkan senyum yang menggugah pikiran dan berkata, Gunung berkabut dihancurkan. Awalnya, saya sudah menyerah pada alam abadi berkabut. Namun, Anda mendapatkan warisan Dao Surgawi di istana langit kuno membuatku berubah pikiran. Kamu Chen Feng, apakah kamu berani memasuki alam abadi berkabut dan bersaing dengan ahli tingkat kaisar dan dua kaisar binatang tempur setengah langkah untuk warisan Dao Surgawi di dalam? Warisan Dao Surgawi. Ye Chen Feng mengangkat alisnya dan berkata dengan sedikit terkejut, ada warisan Dao Surgawi di alam abadi berkabut. Benar, warisan terbesar di alam abadi berkabut adalah warisan Dao Surgawi. Selain itu, saya juga bisa memberi Anda peta pinggiran alam abadi berkabut untuk memberi Anda keuntungan. Namun, ahli tingkat kaisar itu sangat kuat. Dia memiliki tidak ada kekurangan ahli di bawahnya. Jika Anda bertemu dengan mereka, kemungkinan besar Anda akan kehilangan nyawa Anda. Oleh karena itu, memasuki alam abadi berkabut tidak berbeda dengan mempertaruhkan nyawa Anda. Sue Piao Miao mengangguk dan berkata dengan serius. Meskipun ahli tingkat kaisar itu menakutkan, tidak mudah baginya untuk membunuhku. Mata Ye Chen Feng menunjukkan kepercayaan diri yang tak tertandingi saat dia berkata dengan nada tegas, Misty Immortal Realm, Junior ini pasti akan menantangnya. 457. Bagus, bagus, bagus. Kamu benar-benar tidak mengandalkan keberuntungan untuk mendapatkan prestasimu saat ini di usia yang begitu muda. Merasakan tekat Ye Chen Feng untuk mengejar grit Dao dan jantung seni bela dirinya, Sue Piao Miao mau tidak mau terpengaruh dan menunjukkan ekspresi pujian. Dia memiliki perasaan bahwa Ye Chen Feng mungkin benar-benar dapat mengubah nasib Gunung Berkabut, membiarkan Phoenix Gunung Berkabut mengalami nirwana dan terlahir kembali dari abu. Baiklah, Ye Chen Feng, jiwaku yang tersisa ini berada di ambang kematian. Dengan waktu yang tersisa, aku akan menanamkan peta pinggiran Misty Immortal Realm ke dalam pikiranmu. Sisa perjalanan akan bergantung padamu. Sue Piao Miao berkata dengan lemah saat api jiwanya meredup. Jangan khawatir, senior, junior ini menjanjikanmu bahwa Gunung Berkabut pasti akan bangkit kembali suatu hari nanti. Ye Chen Feng menganggup dan berjanji di depan semua orang. Baiklah, aku percaya padamu. Setelah berbicara, Sue Piao Miao menggunakan energi jiwanya yang terakhir untuk menanamkan peta pinggiran Misty Immortal Realm ke dalam jiwa Ye Chen Feng. Kamu Chen Feng, jika ada hari ketika kamu naik ke domen surga, ingatlah untuk menemukanku di Misty Heavenly Palace. Kuharap kita bisa bertemu lagi suatu hari nanti. Saat dia berbicara, api jiwa Sue Piao Miao perlahan padam dan menghilang dari dunia. Heaven Domain, aku pasti akan pergi. Ye Chen Feng mengepalkan tinjunya dan bersumpah pada dirinya sendiri. Cheng Feng, di mana leluhur Piao Miao? Ketika Ye Chen Feng berjalan keluar dari kedalaman hutan sendirian, semua orang segera mengelilinginya. Sue Piao Miao bertanya. Piao Miao senior memberitahuku beberapa hal tentang Misty Immortal Realm. Setelah itu, api jiwanya padam. Ye Chen Feng berkata dengan lembut. Huh, tanpa bantuan leluhur Piao Miao, dengan kekuatan kita, aku khawatir kita tidak akan mampu menghadapi malapetaka ini. Pertama-tama kita harus mencari tempat untuk menetap, memulihkan diri, dan menunggu kesempatan untuk bangkit kembali. Sue Tianqi menghela nafas pelan dan berkata dengan ekspresi muram. Itu benar. Tianqi benar. Mo Feng Yun sudah menjadi kaisar binatang level 2. Kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa kalian lawan. Selain itu, selain Mo Feng Yun, ada dua kaisar binatang setengah langkah lainnya. Menyerang membabi buta akan hanya menambah korban. Sue Song Kin, yang hampir tidak bisa menahan luka berat di tubuhnya dan akan mencapai akhir hidupnya, berjalan dengan dukungan dari seorang tetua gunung berkabut. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba terbatuk keras. Wajah pucatnya menunjukkan bekas kemerahan, dan dia tampak penuh energi. Namun, ketika semua orang melihat cahaya merah di wajah Sue Song Kin, mereka tidak senang. Sebaliknya, mereka sedih karena mereka tahu bahwa ini adalah pancaran cahaya terakhir. Itu berarti kehidupan Sue Song Kin telah berakhir. Penatua Agung, kamu. Melihat nyala api kehidupan Sue Song Kin dapat dipadamkan kapan saja, Sue Piao Ling dan yang lainnya merasakan kesedihan dan rasa sakit di hati mereka. Mereka tidak tahan melihat Sue Song Kin, legenda gunung berkabut, yang mengabdikan hidupnya untuk gunung berkabut, mati seperti ini. Jangan bersedih untukku. Aku sudah puas bisa melihat kalian semua sebelum aku mati. Berjanjilah padaku, sebelum kamu memiliki kekuatan yang cukup, jangan balas dendam. Sue Song Kin sudah mengabaikan hidup dan matinya. Melihat Sue Piao Ling dan wajah-wajah familiar lainnya, dia tersenyum di wajahnya yang sudah tua. Grand Elder, mungkin kamu masih bisa diselamatkan. Tepat ketika suasana mencekik dan semua orang dari gunung berkabut berduka, dan Taoist Jan Ling dan yang lainnya telah pergi dengan bijaksana, Ye Chen Feng tiba-tiba berbicara. Cheng Feng, kamu punya cara untuk menyelamatkan nyawa Grand Elder. Mendengar kata-kata Ye Chen Feng, tatapan semua orang beralih ke arah Ye Chen Feng. Sue Piao Ling bertanya dengan penuh semangat. Ya, tapi saya tidak 100 persen percaya diri. Namun, seharusnya ada 60 persen peluang untuk berhasil. Cedera Sue Song Kin terlalu parah dan dia menarik tubuhnya terlalu banyak. Bahkan Ye Chen Feng tidak berani menjamin bahwa roh kehidupan akan dapat menghidupkannya kembali dan menyelamatkannya, yang satu kakinya berada di pintu kematian. Sue Song Kin memandang Ye Chen Feng, variable terbesar dalam malapetaka gunung berkabut, dan bertanya perlahan, Ye Chen Feng, benda roh yang kamu siapkan untuk menyelamatkanku seharusnya sangat berharga, bukan? Tidak peduli betapa berharganya barang itu, itu tidak seberharga kehidupan. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata tanpa peduli, jika kesempatan itu hilang, kita bisa memperjuangkannya lagi. Jika kita kehilangan nyawa kita, maka itu benar-benar hilang. Baiklah, jika kamu benar-benar dapat menarik kembali tulang-tulang tuaku ini dari pintu kematian, maka hidupku akan menjadi milikmu. Aku akan siap membantumu. Sue Song Kin tidak menolak lagi. Matanya yang tak bernyawa menyala dengan jejak vitalitas. Ayo pergi, tetua agung. Ikuti aku. Ye Chen Feng tidak ingin mengekspos life spirit di depan semua orang. Dia mendukung Sue Song Kin yang sangat lemah dan pergi jauh ke dalam hutan. Dia memadatkan beberapa pola larik dan membatasi area kecil ruang. Kemudian, dia mengeluarkan segumpal life spirit. Setelah menggunakan gumpalan roh kehidupan ini, Ye Chen Feng hanya memiliki empat gumpalan roh kehidupan. Namun, dia tidak peduli. Dia percaya bahwa saat kekuatannya meningkat, roh kehidupan akan menjadi kurang berguna baginya. Ini adalah roh kehidupan. Sue Song Kin mengungkapkan sedikit kegembiraan ketika dia melihat roh kehidupan putih yang perlahan mengalir di tangan Ye Chen Feng. Itu berisi roh kehidupan yang agung. Iya, aku mendapatkan roh kehidupan ini di kehidupan ekstrim wilayah Laut Utara. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Grand Elder, duduk bersila dan santai. Jangan memikirkan apapun. Serahkan sisanya padaku. Terima kasih untuk masalahmu. Sue Song Kin duduk bersila di tanah dan menutup matanya. Dia menyerahkan nasibnya kepada Ye Chen Feng. Pola kehidupan dao, sembuhkan. Cedera Sue Song Kin terlalu parah. Ye Chen Feng tidak membabi buta menggabungkan roh kehidupan ke dalam tubuhnya. Sebagai gantinya, dia memadatkan 10 pola life dao dan perlahan memasukkannya ke dalam tubuh Sue Song Kin untuk menyehatkan tubuhnya. Niat dao hidup. Sue Song Kin tidak pernah membayangkan bahwa Ye Chen Feng tidak hanya akan memahami SWAT dao, Lightning Dao Insight, dan Ilusion Dao Insight di usia 20-an, tetapi dia bahkan memahami life dao insight. Dia bahkan lebih mengantisipasi masa depannya. Dia memiliki perasaan bahwa jika Ye Chen Feng tidak jatuh, pencapaiannya di masa depan mungkin akan melampaui Sue Piao Miao dan menjadi legenda baru di benua Do Hun. Roh kehidupan, sekering. Ye Chen Feng mengendalikan pola kehidupan dao untuk memelihara tubuh Sue Song Kin. Dia mulai perlahan memadukan roh kehidupan ke dalam tubuhnya. Saat roh kehidupan menyatu ke dalam tubuhnya, nyala api kematian Sue Song Kin semakin membara. Rambut putih dan kulitnya yang keriput secara bertahap memulihkan vitalitasnya. Tuan, apakah menurut Anda Chen Feng dapat menyelamatkan nyawa penatua tertinggi? Setelah dengan cemas menunggu lebih dari enam jam, wajah Sue Piao Ling dipenuhi kekhawatiran saat dia bertanya. Jika Sue Song Kin jatuh, itu akan menjadi pukulan berat bagi gunung etiril yang tidak stabil. Aku percaya pada Chen Feng. Dia pasti akan bisa menyelamatkan nyawa penatua tertinggi. Ketika Sue Tianqi memikirkan keajaiban berulang Ye Chen Feng, hatinya jauh lebih tenang saat dia menunggu dengan sabar. Waktu berlalu dengan lambat. Ketika matahari merah berangsur-angsur tenggelam ke kedalaman hutan dan langit berangsur-angsur menjadi gelap, dua sosok yang akrab bermandikan senja. Mereka menginjak dahan yang berserakan dan berjalan perlahan. Penatua tertinggi. Melihat Sue Song Kin dan Ye Chen Feng yang dihidupkan kembali berjalan berdampingan, mata Sue Piao Ling dan yang lainnya menjadi merah. Ye Chen Feng menggunakan metode menantang surga untuk menyelamatkan nyawa Sue Song Kin dan juga menyelamatkan harapan gunung etiril. Namun, hanya surga yang tahu jika Ye Chen Feng seorang diri dapat membalikan keadaan, mengubah nasib gunung etiril, menghancurkan Mo Feng Yun dan konspirasi lainnya, dan merebut warisan surga Dao di alam abadi etiril. 458. Cheng Feng, terima kasih. Terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk gunung berkabut. Kami tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda. Sue Piao Ling berkata dengan rasa terima kasih dari lubuk hatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa janji yang tidak pernah dia ingat akan menyelamatkan masa depan gunung berkabut. Saudari Piao Ling, kamu terlalu sopan. Inilah yang harus saya lakukan. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata dengan lembut. Senior Song Kin, Master Sekte Sue, rencana apa yang dimiliki gunung berkabut di masa depan? Melihat metode mengejutkan Ye Chen Feng, Tao Is Jan Ling tidak bisa membantu tetapi dipindahkan. Dia benar-benar percaya bahwa selama Ye Chen Feng diberi cukup waktu, dia pasti akan menjadi mimpi buruk dari Sekte Iblis Barat. Mo Feng Yun terlalu kuat. Dengan kekuatan kita, kita tidak bisa melawannya. Aku telah memutuskan untuk menyerah di gunung berkabut dan menemukan murid muda gunung berkabut yang tersebar untuk menemukan tempat yang aman untuk memulihkan diri. Kita akan ambil balas dendam pada Sekte Iblis Barat di masa depan. Sue Song Kin tidak tahu tentang percakapan antara Ye Chen Feng dan Sue Piao Miao. Menghadapi musuh yang tak terkalahkan, dia hanya bisa menyerah pada fondasi yang telah diwariskan selama seratus ribu tahun. Bersembunyi dan memulihkan diri mungkin menjadi pilihan terbaik untuk saat ini. Senior Song Kin, Master Sekte Sue, jika Anda tidak keberatan, gunung berkabut bisa datang ke lembah pedang saya untuk memulihkan diri. Setelah mengetahui tentang barisan menakutkan yang menyerang gunung berkabut, Tao Is Jan Ling dan yang lainnya tahu bahwa pergi ke gunung berkabut sekarang tidak berbeda dengan belalang yang mencoba menghentikan kereta. Pergi ke lembah pedang. Itu benar, lokasi lembah pedang kita istimewa. Mudah dipertahankan dan sulit diserang. Selain itu, dengan formasi pedang segudang yang telah diwariskan selama seratus ribu tahun dan hubungan baik kita dengan Tanah Suci kelas delapan di Benua Timur, Istana Pedang Langit, Sekte Iblis Barat seharusnya tidak berani menyerang begitu saja. Bahkan jika Sekte Iblis Barat mengabaikan segalanya dan menyerang lembah pedang kita, dengan kekuatan dua sekte besar kita dan formasi besar pedang segudang, kita akan mampu menghadapi mereka. Tao Is Jan Ling menganggup dan berkata. Alasan mengapa Tao Is Jan Ling mengambil risiko yang sangat besar untuk mengambil orang-orang gunung berkabut, yang berada di ujung pedang, bukan hanya karena dia ingin meminjam kekuatan gunung berkabut untuk melawan Sekte Iblis Barat bersama-sama, tetapi yang lebih penting, dia melihat masa depan gunung berkabut yang gemilang dari Ye Chen Feng. Terima kasih atas niat baikmu, Master Lembah Pedang. Mari kita diskusikan. Meskipun Sue Songkin dan yang lainnya agak tergoda, mereka tidak langsung setuju. Sebaliknya, mereka memanggil semua eselon atas gunung berkabut dan berkumpul bersama untuk membahas di mana gunung berkabut akan menetap. Setelah pemungutan suara, kebanyakan dari mereka setuju untuk menetap sementara di Lembah Pedang untuk memulihkan diri. Cheng Feng, kami sedang bersiap untuk pergi ke Swat Valley dengan Swat Valley Master untuk menetap sementara. Apakah kamu mau ikut dengan kami? Setelah diskusi, Sue Piaoling menemukan Ye Chen Feng, yang sedang bermeditasi dengan mata tertutup dan melihat peta topografi pinggiran Ethereal Wonderland di benaknya. Tidak, aku sudah terbiasa mengembara sendirian, jadi aku tidak akan pergi bersamamu ke Lembah Pedang. Perjalanan ke alam abadi Ethereal ini terlalu berbahaya. Ye Chen Feng tidak memberitahu Sue Piaoling tentang rencananya untuk pergi ke alam abadi yang Ethereal. Cheng Feng, apa yang kamu rencanakan di masa depan? Mendengar penolakan Ye Chen Feng, Sue Piaoling bertanya dengan kecewa. Aku belum memutuskan. Mungkin aku akan pergi ke Benua Timur untuk berlatih sebentar. Atau mungkin saya akan pergi mencari peluang lain. Ye Chen Feng dengan samar berkata, Tapi Sister Piaoling, jangan khawatir. Jika ada hari ketika Gunung Ethereal dan Sekte Iblis Barat berperang, saya pasti akan bergegas membantu. Hei, Chen Feng, kamu harus sangat berhati-hati dan menjaga dirimu baik-baik saat kamu sendirian. Melihat wajah teguh Ye Chen Feng, Sue Piaoling tahu bahwa dia tidak bisa membujuk Ye Chen Feng untuk berubah pikiran. Dia dengan lembut menghela nafas dalam hatinya dan mempercayakannya dengan tugas ini. Aku akan, Ye Chen Feng menganggup berat dan berkata, Saudari Piaoling, bantu aku menjaga King Sue dan Xia dengan baik. Jangan khawatir, Cheng Feng. Selama aku di sini, aku tidak akan membiarkan bahaya menimpa mereka. Sue Piaoling menganggup dan berjanji. Karena mereka khawatir sesuatu akan terjadi pada murid muda yang dikirim keluar dari Gunung Ethereal, Sue Songkin dan yang lainnya tidak menunda lagi. Mereka mengumpulkan para murid dan bersiap untuk menuju ke lembah pedang. Cheng Feng, apakah kamu benar-benar tidak ikut dengan kami ke lembah pedang? Jiking Sue dan Bai Xia memandang Ye Chen Feng dengan enggan. Mereka tidak ingin berpisah dengannya. Aku tidak pergi. Ye Chen Feng memandangi dua wajah cantik itu dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, Jaga dirimu baik-baik dan berkultivasi dengan baik. Ketika aku punya waktu, aku akan datang dan menemuimu. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng mengeluarkan dua botol pelet jiwa peringkat surga yang telah diarampas dari sisa-sisa Blue Ice Mountain dan memasukkannya ke tangan kedua wanita itu. Kamu Chen Feng, aku berharap bisa bertemu denganmu lagi. Kamu akan memberiku kejutan yang lebih besar. Seperti pedang tajam, Jian Chen berjalan ke arah Ye Chen Feng dan mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangan kanannya. Kamu juga. Lain kali kita bertemu, kita pasti akan memiliki kompetisi yang bagus. Ye Chen Feng samar-samar tersenyum dan menjabat tangan Jian Chen. Cheng Feng, karena kamu sudah mengambil keputusan, kami tidak akan mencoba membujukmu lagi. Namun, ingat, Gunung Etiril akan selalu menjadi rumahmu. Jika kamu tidak melakukan apa-apa, sering-seringlah mengunjungi kami. Sue Songkin, yang berhutang nyawa pada Ye Chen Feng, berkata, Aku akan, semuanya, hati-hati. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Baiklah, ayo pergi, temukan murid muda yang telah dikirim keluar dari Gunung Etiril dan menuju ke Lembah Pedang. Setelah mengatakan itu, kelompok itu memanggil binatang surgawi terbang mereka, dan mereka meninggalkan hutan lebat di tengah malam. Setelah semua orang pergi, tubuh Ye Chen Feng sedikit berkedip dan menghilang dari tempat asalnya. Dia pergi jauh ke dalam hutan dan menemukan sebuah gua tersembunyi. Kemudian, dia membentuk lusinan pola formasi dan menyegel gua tersebut. Kemudian, dia memanggil boneka roh pedang. Kristal jiwa tingkat tinggi, sekering. Ye Chen Feng mengeluarkan lebih dari 100 ribu kristal jiwa kelas tinggi dari Gunung Es Azure dan menggabungkan semuanya ke dalam boneka pedang. Dia juga mengeluarkan telur naga yang berharga dan menyerahkannya kepada boneka pedang. Ye Chen Feng memutuskan untuk memecahkan telur naga dan menyerap esensinya untuk menerobos ke alam Raja Absolut. Begitu dia menerobos ke alam Raja Absolut, kekuatannya akan meningkat lebih dari 10 kali lipat. Itu akan sangat meningkatkan kemampuannya untuk bertarung melawan Mo Feng Yun dan yang lainnya, meningkatkan peluangnya untuk mendapatkan warisan Dao Surgawi. Primal Chaos Energy, Hancurkan Untukku. Ye Chen Feng meraung. 10 helai Primal Chaos Energy dari Primal Chaos Divine Wood melonjak keluar dari tubuhnya, berubah menjadi cahaya ilahi lima warna yang merobek ruang dan mengenai telur naga di tangan suat pupet. Ledakan. Suara yang menghancurkan bumi terdengar. Getaran besar langsung menghancurkan rune yang digunakan Ye Chen Feng untuk menutup gua, menyebabkan seluruh gunung berguncang. Jika Ye Chen Feng tidak melepaskan kekuatan jiwanya untuk menopang gua, itu akan runtuh dalam sekejap. Apa? Tidak pecah? Ketika debu berangsur-angsur menghilang, Ye Chen Feng terkejut menemukan bahwa permukaan telur naga dipenuhi retakan. Namun, 10 helai energi kekacauan primal tidak dapat memisahkannya. Rune Dao Surgawi, Hancurkan. Karena 10 helai energi kekacauan primal tidak dapat memecahkan telur naga, Ye Chen Feng segera membentuk 3 Rune Dao Surgawi untuk menyerang. Namun, kekuatan pertahanan telur naga berada di luar imajinasinya. Tidak peduli bagaimana dia menyerang, dia tidak dapat memecahkan telur naga yang penuh dengan retakan. Tak berdaya, dia hanya bisa menyerah. Huh, sepertinya aku hanya bisa mengambil risiko untuk memasuki alam abadi berkabut dan menemukan kesempatan untuk mengembunkan energi kekacauan primal sebelum memecahkan telur naga ini. Setelah serangan tanpa hasil, Ye Chen Feng menghela nafas tanpa daya. Dia menyimpan telur naga yang dipenuhi retakan ke dalam cincin spasialnya dan meninggalkan gua yang hancur. Setelah sedikit menyamar, dia mengambil risiko dan menuju ke gunung berkabut. Saat Ye Chen Feng sedang menuju ke gunung berkabut sendirian, formasi kuno di luar alam abadi berkabut dihancurkan oleh dua master formasi yang diundang Mo Feng Yun. Melanggar formasi kuno di luar misti Immortal Realm begitu cepat adalah di luar harapan Mo Feng Yun dan yang lainnya. Bahkan dua master formasi tidak menyangka bahwa formasi kuno di luar alam abadi berkabut, yang dikatakan diwariskan dari wilayah surga, akan jauh lebih lemah daripada formasi pelindung gunung berkabut. Namun, di hadapan warisan wilayah surga yang mungkin ada di alam abadi berkabut, Mo Feng Yun dan yang lainnya, yang pada dasarnya telah menstabilkan luka mereka, tidak ragu-ragu dan langsung bergegas mencari peluang besar di alam abadi berkabut. 459. Suara mendesing. Suara yang menusuk telinga menembus langit di luar gunung berkabut. Seorang pria jangkung dan lurus mengenakan setelan seni bela diri hitam dengan pola awan muncul di kaki gunung berkabut megah yang diselimuti awan dan kabut. Pria berjubah hitam ini tidak lain adalah Ye Chen Feng, yang sedikit menyamar dan datang sendirian. Iya. Saat Ye Chen Feng bersiap untuk menyelinap ke gunung berkabut, indera tajamnya merasakan jiwa yang akrab terkunci padanya. Dia sedikit mengernyit dan menatap tajam ke kaki gunung berkabut. Saat berikutnya, sesosok mengenakan jubah bela diri putih dengan aura tajam berjalan keluar dari hutan lebat dan menatapnya sambil tersenyum. Kamu Chen Feng, seperti yang kuduga, kamu mengambil risiko untuk datang ke sini. Jika saya menebak dengan benar, Anda sedang bersiap untuk memasuki alam abadi berkabut dan bersaing dengan orang-orang dari sekte setan barat untuk mendapatkan kesempatan besar di alam abadi berkabut. Meskipun Ye Chen Feng telah menyamar, pria berjubah putih itu masih mengenali identitasnya dari aura yang dipancarkannya. Haha, Jian Chen, aku tidak menyangka kamu juga akan datang. Ye Chen Feng memandangi pria berjubah putih yang perlahan berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak mengungkapkan keberadaanku, kan? Tidak, Jian Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuhan tidak terlalu peduli padaku, jadi aku menemukan alasan untuk berpisah dari mereka dan datang ke sini untuk menunggumu. Jian Chen, apakah kamu berani mengikutiku ke alam abadi berkabut dan bersaing dengan ahli tingkat kaisar untuk mendapatkan kesempatan besar di dalam? Ye Chen Feng bertanya sambil tersenyum. Jika aku tidak berani, aku tidak akan datang, kata Jian Chen dengan wajah tak kenal takut. Jika itu masalahnya, lalu apa yang kita tunggu? Setelah berbicara, dua orang jenius yang paling menonjol dari wilayah roh utara saling memandang dan tersenyum. Mereka berubah menjadi dua aliran cahaya dan terbang ke gunung berkabut. Mereka dengan cepat terbang menuju alam abadi berkabut di belakang puncak utama. Tunggu, ayo pergi ke Sky Snow Peak dulu. Ye Chen Feng dan Sue Piao Ling menyembunyikan kehadiran mereka. Ketika mereka mendekati puncak berkabut, jiwa kuat Ye Chen Feng merasakan lebih dari selusin kehadiran asing di puncak Sky Snow tempat Sue Piao Ling berkultivasi. Mereka segera mengubah arah dan tiba di puncak Sky Snow. Bajingan, bagaimana gunung berkabut ini bisa begitu miskin? Kami sudah mengobrak abrik tujuh gunung ini, tapi kami bahkan belum menemukan sehelai rambut pun. Lebih dari sepuluh ahli Suan Bis Sekte dari Sekte Iblis Barat keluar dari pavilion tempat Sue Piao Ling berkultivasi dan dikutuk. Kenapa kita tidak pergi ke Misty Immortal Realm untuk mencoba keberuntungan kita? Mungkin kita akan mendapatkan panen yang tak terduga. Seorang ahli Sekte Iblis Barat mengenakan jubah daois tengkorak hitam menyarankan. Dia setipis korek api, dan matanya berkedip-kedip dengan cahaya yang tajam. Lupakan alam abadi berkabut. Dengan kekuatan kita, kita mungkin akan menjadi umpan meriam jika kita memasuki tempat itu. Itu benar. Ini adalah tempat yang bahkan Master Sekte pun tidak berani lalai. Faktanya, ini adalah sesuatu yang bisa kita sentuh. Lebih baik bagi kita untuk menghasilkan sedikit uang di sini. Tapi tidak ada apa-apa di sini. Bagaimana kita bisa kaya? Saya merasa tidak mungkin bagi mereka untuk mengambil semua sumber daya kultivasi. Kami mungkin tidak menemukan tempat yang tepat. Ayo, hancurkan pavilion itu dan lihat apakah ada batasan tersembunyi. Setelah berdiskusi, semua orang bersiap untuk menyerang bersama. Mereka ingin menghancurkan pavilion kultivasi Sweep Yaoling dan menggali harta karun yang ditinggalkan oleh gunung berkabut. Saat mereka akan menyerang, aura yang kuat tiba-tiba mengunci mereka. Aura ini begitu kuat sehingga mereka merasa tercekik. Kaki mereka tidak bisa membantu tetapi gemetar. Tidak bagus. Mungkinkah masih ada ahli gunung berkabut yang tersembunyi di sini? Merasakan aura menakutkan mengunci mereka, hati para ahli sekte Iblis Barat bergetar. Mereka ingin berteriak minta tolong. Namun, sebelum mereka sempat berteriak, sosok buram muncul di samping mereka. Rasa dingin yang sangat dingin menyapu tubuh mereka, membekukan mereka menjadi pahatan es. Hundun, cari jiwa mereka. Aku ingin tahu situasi gunung berkabut saat ini. Memontrol es mistik frost kuno untuk membekukan tubuh para ahli sekte Iblis Barat, Ye Chen Feng membangunkan Chaos Divine Beast dan memerintahkan. Bos, alam abadi berkabut telah dihancurkan. Hampir semua ahli yang menyerang gunung berkabut telah memasuki alam abadi berkabut. Hanya dua pelindung dari sekte Iblis Barat yang menjaga alam abadi berkabut. Chaos Divine Beast dengan paksa menggeledah jiwa para ahli sekte Iblis Barat dan berkata. Hundun, selain dari satu kaisar dan dua kaisar binatang pertempuran setengah langkah, apakah ada ahli lain di antara para penyerbu? Ye Chen Feng terus bertanya. Terlepas dari mereka bertiga, ada 16 raja binatang buas peringkat 6 peringkat 6, lebih dari 30 raja binatang buas peringkat 5, dan dua master formasi terkenal di benua barat, kata Chaos Divine Beast. Sungguh barisan yang menakutkan. Fondasi Tanah Suci Peringkat 7 memang dalam. Setelah mengetahui kekuatan musuh, Ye Chen Feng tidak bisa menahan diri untuk sedikit terharu. Namun, semakin berbahaya, semakin bisa merangsang potensi dan semangat juang Ye Chen Feng. Dia masih memutuskan untuk mengambil risiko dan memasuki Misty Immortal Realm untuk bersaing dengan para ahli untuk kekayaan domain surga. Jian Chen, musuhnya sangat kuat. Selain master sekte-sekte Iblis Barat, Mo Feng Yun, ada lebih dari 100 raja. Begitu kita dikepung, aku khawatir kita akan langsung berubah menjadi debu. Apakah kamu masih ingin memasuki alam abadi berkabut bersamaku? Ye Chen Feng dengan lembut bertanya sambil memberitahu Jian Chen semua informasi yang dia tahu. Iya, Jian Chen berkata tanpa ragu-ragu. Suaranya dipenuhi dengan tekat dan keberanian. Oke, ayo pergi. Dengan itu, Ye Chen Feng menghancurkan segel es dan mengakhiri hidup para ahli sekte Iblis Barat. Dia dan Jian Chen meninggalkan puncak bersalju dan dengan cepat terbang ke alam abadi berkabut di belakang puncak utama gunung berkabut. Dalam perjalanan ke Misty Immortal Realm, Ye Chen Feng dan Jian Chen bertemu banyak ahli dari sekte Iblis Barat. Namun, tidak peduli dirana apa mereka berada, mereka semua dibunuh oleh mereka berdua. Segera, mereka berdua tiba di luar alam abadi berkabut dan menemukan dua pelindung gunung berkabut yang menjaga alam abadi berkabut. Dua raja binatang menentang peringkat empat. Mata dalam Ye Chen Feng bersinar tajam saat dia melihat kedua pelindung gunung berkabut. Dia berkata kepada Jian Chen secara diam-diam, akhiri ini dengan cepat. Tangani mereka secepat mungkin dan masuki alam abadi berkabut. Tidak masalah. Jian Chen menganggup dan mengeluarkan pedang delapan kejahatan. Seperti dua pedang terhunus, dia dan Ye Chen Feng menembus langit dan menusuk ke arah dua pelindung dengan kecepatan yang sangat cepat. Siapa? Para pelindung gunung berkabut yang bertugas menjaga alam abadi berkabut tiba-tiba mendengar suara yang menusuk telinga dan segera membuka mata mereka. Tidak baik. Ketika mereka melihat Ye Chen Feng dan Jian Chen bergegas, mereka mencium bau bahaya yang kuat dari mereka. Tanpa ragu-ragu, mereka menyatu dengan makhluk roh mereka dan mengeluarkan pedang pertempuran alat dao tingkat rendah untuk menghadapi serangan dengan sekuat tenaga. Pedang Darah Iblis Keduanya meraum dan menuangkan kekuatan jiwa mereka ke pedang pertempuran mereka. Lampu pedang berwarna merah darah terbang keluar dan menebas ke arah Ye Chen Feng dan Jian Chen dengan niat membunuh yang meluap. Pedang Terbang Abadi Dua puluh pola dao pedang dan sepuluh pola dao guntur menyatu ke dalam Soverein Armament. Niat pedang tanpa batas bocor dari Soverein Armament. Ye Chen Feng menusuk dengan pedangnya. Cahaya pedang seperti meteor itu seperti pedang dari luar langit, menghancurkan pedang Iblis bau darah dalam satu serangan. Sebelum penegak Sekte Iblis Barat bisa bereaksi, pedang menembus tubuhnya. Bang! Tubuh penegak Sekte Iblis Barat terkoyak oleh pedang Ye Chen Feng, dan dia mati. Ketika Ye Chen Feng membunuh salah satu pelindung, Jian Chen, yang telah mengangkat dao pedangnya ke lapisan surgawi kedua, juga membunuh musuh dalam satu serangan. Ayo pergi! Setelah membunuh dua pelindung Sekte Iblis Barat dalam sekejap, Ye Chen Feng dan Li Wu Yu mengambil barang-barang mereka dan memasuki etirial wonderland yang misterius dan berbahaya. Platform WeChat Yun Lei, Yelty 83. Anda juga dapat mencari Yun Lei Tian Yu. Baru-baru ini, Yun Lei akan memposting foto Yueni Chang. 460. Bersenandung. Ketika Ye Chen Feng dan Jian Chen memasuki etirial immortal realm, pemandangan di depan mata mereka berubah drastis. Mereka menemukan diri mereka di hutan yang rimbun dan primitif. Hutan dipenuhi dengan pohon-pohon kuno yang tingginya lebih dari 100 meter dan menutupi langit. Tanaman merambat kuno melilit pohon-pohon kuno seperti naga. Mereka terjalin dan berputar, membentuk jaring besar. Di jaring besar, ada banyak buah berwarna-warni yang tidak diketahui. Di atas hutan lebat, matahari kuning menggantung di langit. Namun, matahari kuning ini tidak nyata. Itu diringkas dari hukum ruang di alam abadi etirial. Hem, ki spiritual di alam abadi etirial memang berbeda dengan dunia luar. Sepertinya alam abadi etirial ini benar-benar berasal dari domain surga. Setelah menyerap ki spiritual yang padat di alam abadi etirial ke dalam tubuhnya, Ye Chen Feng menemukan bahwa ki spiritual di sini memiliki tingkat yang jauh lebih tinggi daripada dunia luar. Hukum ruang juga jelas lebih tinggi dari benua soul fitting. Namun, karena sejumlah besar ki spiritual mengalir ke tubuhnya, Ye Chen Feng tiba-tiba menemukan bahwa tubuhnya tidak dapat beradaptasi dengan ki spiritual tingkat tinggi. Hukum ruang yang aneh terus-menerus menekan kekuatannya. Ye Chen Feng, apakah kamu merasa kekuatanmu menurun? Jian Chen membuka matanya yang tertutup rapat dan menatap Ye Chen Feng saat dia bertanya dengan lembut. Aku merasakannya. Kekuatanku telah ditekan 10%. Persepsi jiwaku juga terpengaruh. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, saya pikir ini seharusnya karena kita tidak dapat beradaptasi dengan hukum ruang angkasa dan ki spiritual tingkat tinggi di alam abadi etirial. Itulah mengapa kekuatan kita telah ditekan. Seharusnya begitu. Jian Chen, yang kekuatannya juga telah ditekan hingga 10%, menganggup dan berkata, ayo pergi. Ayo masuk lebih dalam ke alam abadi etirial dan lihat rahasia apa yang ada di dalamnya. Tunggu, jangan terburu-buru. Biarkan aku mengidentifikasi lokasinya terlebih dahulu. Dengan itu, Ye Chen Feng melompat dan langsung melompat ke pohon kuno setinggi 100 meter. Dia melihat kekejauhan dan mengidentifikasi posisinya. Pegunungan poligonal dan danau segitiga. Jika peta topografi yang diberikan senior Piao Miao kepada ku benar, ada ruang tersembunyi di dalam danau. Sebuah kolam roh tersegel di dalamnya. Dia menyaksikan Ye Chen Feng berdiri di puncak pohon yang rimbun dan melihat sekeliling sesuai dengan peta yang tercetak di benaknya. Dia menemukan batasan tersembunyi yang ditandai di peta dan segera melompat turun dari pohon kuno. Ayo pergi ke barat laut, kata Ye Chen Feng. Baiklah. Jian Chen tidak terlalu banyak bertanya. Dia mengikuti Ye Chen Feng ke hutan kuno yang menutupi matahari. Dia dengan cepat berjalan ke danau segitiga di barat laut. Karena takut mengekspos diri, Ye Chen Feng dan rekannya tidak berani terbang. Mereka hanya bisa melakukan perjalanan melalui hutan lebat. Setses. Ye Chen Feng dan Wuki telah terbang di hutan selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Tiba-tiba, mereka mendengar suara gesekan yang menusuk telinga dari bawah tanah. Serangga aneh, seukuran anak sapi, ditutupi cangkang emas, dengan sepasang taring seperti sabit dan dua antena yang tampak seperti cambuk dewa, merangkak keluar dari bawah tanah. Binatang surgawi kelas enam. Merasakan tingkat bak aneh, ekspresi Ye Chen Feng dan Wuki sedikit berubah. Sudah berapa lama misti ilusion ini ada? Bak acak sebenarnya adalah kelas enam Heavenly Beast. Aku ingin tahu apakah ada kelas sembilan Heavenly Beast di sini, gumam Jian Chen pada dirinya sendiri. Tiga puluh prasasti jalan pedang melonjak keluar dari tubuhnya dan menyatu dengan pedang bencana. Dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk menyerang serangga yang setara dengan kelas enam Devian Beast King. Begitu Jian Chen menyerang, Ye Chen Feng juga menyerang. Petir surgawi kuno ekstrim yang sangat merusak melonjak keluar dari tubuhnya, berubah menjadi bola petir yang sangat besar. Itu mengikuti di belakang cahaya pedang Jian Chen dan menabrak serangga aneh itu. Mengaum. Serangga lapis baja emas yang aneh mengeluarkan tangisan yang menyedihkan saat kulit terluarnya yang keras terbelah oleh 30 pola pedang dao. Tubuh bagian dalamnya diserang oleh guntur surgawi kuno yang ekstrim dan meledak menjadi kekacauan berdarah saat ia berteriak kesakitan. Bos, aku ingin inti monster bag ini. Saat Ye Chen Feng dan Divine Beast of Chaos terus menyerang, Divine Beast of Chaos meraung dan terbang keluar dari tubuh Ye Chen Feng. Itu menggali ke dalam tubuh serangga bercangkang emas dan menelan inti daemonnya, mengakhiri hidupnya. Babi. Jian Chen sedikit terkejut saat melihat tubuh Chaos Secret Beast. Dia terkejut bahwa Ye Chen Feng memiliki jiwa babi bersamanya. Cheng Feng, kamu telah menaklukkan jiwa babi. Jian Chen menoleh ke Ye Chen Feng dan bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat Chaos Secret Beast yang puas terbang keluar dari tubuh serangga aneh itu. Setan babi, anak nakal yang bodoh. Pernahkah kamu melihat setan babi setinggi dan sekuat saya? Mata manik-manik caotik Divine Beast bersinar dengan cahaya ganas saat dia menatap Jian Chen dengan tegas dan berkata dengan kejam. Lalu apa kamu? Jian Chen bertanya dengan ragu. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, Chaos Secret Beast tampak seperti iblis babi. Aku adalah Chaos, satu-satunya, Divine Beast terkuat di dunia, Chaos, bual Chaos Secret Beast. Tidak pernah mendengar tentang kekacauan, Jian Chen menggelengkan kepalanya dan berkata. Chaos Secret Beast tidak bisa berkata apa-apa. Sungguh anak nakal yang bodoh. Aku tidak mau repot-repot berbicara denganmu. Chaos Secret Beast memutar matanya ke arah Jian Chen dan mengabaikannya. Itu langsung memasuki tubuh Ye Chen Feng dan tinggal di Chaos Divine Tree, menyempurnakan inti monster untuk memulihkan kekuatannya. Pemakan angkasa, darah. Melihat tubuh serangga bercangkang emas, Ye Chen Feng memanggil Space Swalloware dan membiarkannya menyerap darah serangga bercangkang emas. Ayo pergi, Jiang Chen. Ye Chen Feng tersenyum dan meninggalkan hutan yang berbau darah bersama Jian Chen. Mereka melanjutkan menuju Danau Segitiga. Saat mereka masuk semakin dalam ke hutan kuno, Ye Chen Feng dan Jian Chen terus-menerus diserang oleh binatang surgawi yang kuat di hutan. Untungnya, binatang surgawi terkuat yang menyerang mereka hanyalah binatang surgawi tingkat enam. Dengan mereka berdua bekerja sama, mereka dengan mudah membunuh binatang surgawi yang menyerang mereka. Inti iblis yang berharga semuanya diberikan kepada Chaos Divine Beast, dan esensi darah dimakan oleh Space Swallowing Bugs. Sekitar dua jam kemudian, Ye Chen Feng dan Xiao Chen, yang telah berjuang melewati gunung batu poligonal, tiba di Danau Segitiga. Melihat Danau beriak, Ye Chen Feng tidak ragu-ragu dan segera melompat ke Danau bersama Jian Chen. Menurut peta di kepalanya, mereka dengan cepat berenang ke dasar danau. Bos, sekelompok binatang surgawi telah menemukanmu dan mendekatimu. Saat mereka secara bertahap mendekati dasar danau, Chaos Secret Beast merasakan bahaya dan memperingatkan mereka. Saya merasakannya. Ye Chen Feng, yang telah mengirimkan semua kekuatan jiwanya, mengangguk dengan ekspresi serius. Meskipun kelompok hewan surgawi tidak terlalu kuat, Ye Chen Feng tidak berani memulai pembantaian di dasar danau. Dia takut darah itu akan menarik binatang surgawi kuat lainnya. Itu akan merepotkan. Jian Chen, jangan melawan. Ikuti aku dengan kecepatan penuh. Begitu kita mencapai dasar danau, kita akan aman. Ye Chen Feng berkata kepada Jian Chen melalui teknik komunikasi. Oke. Jian Chen mengangguk dan berenang lebih cepat. Keduanya seperti dua pedang terbang, memotong air dingin. Mereka berjuang untuk menerobos rintangan dari kelompok ikan aneh binatang surgawi dan dengan cepat mencapai dasar danau. Batasan. Benar-benar ada batasan di sini. Setelah mencapai dasar danau, Ye Chen Feng benar-benar merasakan kekuatan pembatasan menurut peta. Apakah Ye Chen Feng pernah ke sini sebelumnya? Jian Chen juga merasakan kekuatan pembatasan di dasar danau dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia memandang Ye Chen Feng yang misterius di sampingnya. Jian Chen, ayo serang dengan seluruh kekuatan kita dan hancurkan batasan ini. kata Ye Chen Feng. Oke. Jian Chen menganggup dan mengangkat serangannya ke puncak, menyerang bersama Ye Chen Feng. Ledakan. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar. Pembatasan di dasar danau secara langsung dihancurkan oleh serangan kekuatan penuh Ye Chen Feng dan Jian Chen, mengungkapkan lubang hitam spasial yang besar. Ayo pergi. Mengikuti air danau yang bergelombang, Ye Chen Feng dan Jian Chen melewati lubang hitam dan memasuki ruang tersembunyi di dasar danau. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.